Spirit Vesel Season 38, Itu Aku Dewa, Perintah Raja Ilahi Orang tua itu terguncang seperti balon kempes Ledakan Dia berlutut di tanah Salam, Raja Ilahi Pria tua itu tidak berani bertindak gegabuh dan dengan hormat berlutut di depan Feng Feiyun Melihat perintah Raja Ilahi itu seperti melihat Raja Ilahi itu sendiri Hanya ada satu di dunia ini, dan itu tidak bisa dipalsukan Feng Feiyun menyimpannya dan berkata, Wakil Tuan Menara, Putramu pantas mati Aku membunuhnya atas nama surga Tentu saja dia pantas mati Muda Nobel Feng, kamu melakukannya dengan baik Orang tua itu telah menebak identitas Feng Feiyun Di luar Raja Ilahi, hanya Putra Iblis yang dapat memiliki perintah Raja Ilahi Feng Feiyun bertanya, Kamu tidak punya keluhan Putra tidak berbakti itu yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri Kematiannya adalah kepuasan semua orang Jadi mengapa aku harus mengeluh Orang tua itu telah berkultivasi di pagoda selama lebih dari 200 tahun Jadi dia tahu lebih baik dari siapapun karakter seperti apa Raja Ilahi itu Siapapun yang menyinggung penerus Raja Ilahi tidak akan jauh dari kematian Jika Raja Ilahi ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan dari jarak beberapa ribu mil Jika dia ingin hidup, dia harus menelan amarahnya Para master yang terhormat dari Menara Bismaster terkejut, dan bahkan beberapa master yang terhormat datang Mereka memandangi mayat Luyun di tanah, lalu pada wakil guru kuil yang berlutut, lalu pada satu sama lain dengan cemas Bahkan pagoda Lord Bismaster pagoda terkejut Avatarnya turun, dan hujan cahaya terbang masuk Bayangan tubuh memadat menjadi sosok manusia yang cantik Penguasa Menara Bismaster turun Dia adalah seorang wanita berpakaian merah Penampilannya sangat cantik, dan gengsinya mengintimidasi Meski hanya hantu, itu cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir Semua kultifator berlutut di tanah, termasuk wakil ketua hall dan maha guru terhormat Feng Feiyun berdiri di tengah dengan punggung lurus Bahkan penguasa menara, raksasa setengah langkah, tidak bisa memaksanya untuk berlutut Dia berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong Feng Feiyun, di bawah perintah Raja Ilahi, memasuki alam jiwa buas untuk berkultifasi Penguasa Menara Bismaster berkata dengan acuh tak acuh Kamu adalah putra iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya Nama Feng Feiyun telah lama menyebar ke seluruh dunia kultifasi abadi Bahkan tokoh teratas dari generasi yang lebih tua dan rakyat jelata di dunia fana mengetahui keberadaannya Hampir semua orang dijin tahu nama anak iblis itu Itu aku, kata Feng Feiyun Penguasa Menara Bismaster mengangguk Saya telah menerima pemberitahuan Raja Dewa dan telah melihat perintah Raja Dewa Sinu, bawa mereka berdua ke alam jiwa buas Jisinu sedikit menatap Feng Feiyun dengan secercah kecemerlangan di matanya Pengemis yang hanya bisa bersembunyi di gudang kayu kini telah menjadi putra iblis jahat yang terkenal Feng Feiyun dan Wang Meng mengikuti Jisinu ke lantai atas Menara Bismaster Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai lantai 66 Ada dua wanita tua yang menjaga tempat ini dengan dua kunci di tangan mereka Mereka duduk dalam pose meditasi di udara Tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi batu kuno, tidak bergerak sama sekali Siapa yang tahu sudah berapa tahun mereka duduk di sini Ketika kelompok tiga orang Feng Feiyun datang ke depan pintu Kedua wanita tua itu membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan Mata mereka seluas galaksi dengan aura ilahi yang mengintimidasi Mereka yang pemalu akan ketakutan oleh mata mereka Jisinu maju untuk berbicara dengan kedua wanita tua itu sebentar Mereka akhirnya menarik pandangan mereka Tapi mereka masih menatap Feng Feiyun dengan tatapan aneh Ada sedikit realisasi, pujian, dan antisipasi di mata mereka Masuk Kedua wanita tua itu tetap tidak bergerak saat sinar kemasan keluar dari mata mereka Sinar kemasan ini melilit sebuah kunci dan membuka pintu ke alam jiwa Jisinu berkata, Feng Feiyun, kamu perlu berlatih di alam jiwa selama dua tahun Aku akan membawakanmu makanan setiap setengah bulan Terima kasih, Nonaji Kata Feng Feiyun sambil tersenyum Saya tumbuh sekarang, yang terbaik adalah daging kilin Lebih banyak lebih baik Saya suka makan daging kilin utuh Wang Meng tertawa terbahak-bahak Feng Feiyun adalah orang pertama yang memasuki pintu Setelah masuk, seolah-olah dia telah melewati tirai air dan memasuki ruang yang sepenuhnya mandiri Karena jiwa binatang itu Dia berdiri di atas sebuah batu persegi tiga sang Segala sesuatu di depannya gelap Dan dia hanya bisa samar-samar melihat banyak batu dengan ukuran berbeda melayang di udara Beberapa hanya seukuran kepalan tangan sementara yang lain lebih besar dari gabungan beberapa gunung Tempat ini dingin dan sepi, seperti kosmos yang luas, tak terbatas Faktanya, tata letak tempat ini sangat mirip dengan kosmos, hanya berkali-kali lebih kecil Ini harus menjadi alam rahasia tingkat rendah yang ada di celah spasial Menara Bismaster adalah pusat yang menghubungkan dunia asal dan alam jiwa binatang Aku tidak menyangka dinasti Jin memiliki paragon berbudiluhur, mampu untuk membuka jalan menuju alam rahasia Feng Feiyun sangat berpengetahuan Belum lagi alam rahasia tingkat rendah, dia telah mengunjungi banyak alam rahasia tingkat menengah dan tinggi Dunia seribu kecil dan pesawat seribu besar Ada terlalu banyak dunia yang ada di celah spasial, dan alam rahasia tingkat rendah ini adalah salah satunya Alam rahasia seperti gelembung kecil di lautan Selama kultivasi seseorang cukup tinggi, atau dengan bantuan alat khusus Seseorang dapat membuka dinding gelembung dan memasuki ruang di dalamnya The Exotic Beast Soul Realm setara dengan gelembung kecil di ruang benua ini Meskipun itu hanya alam rahasia tingkat rendah, itu masih tak terbatas dengan luas lebih dari 10.000 mil Ada terlalu banyak batu apung, berjumlah puluhan juta, seperti kosmos kecil Bumi dan langit di alam rahasia ini belum terbentuk, jadi mereka dalam keadaan tidak stabil Mereka bisa runtuh kapan saja Mereka tidak cocok untuk ditinggali manusia Mereka hanya bisa digunakan untuk mengasingkan tahanan, mendirikan tempat pelatihan, dan membangun pasar yang teduh Hanya Minor Towsan Worts dan Grand Towsan Planes yang terbentuk Mereka memiliki langit, bumi, sinar matahari, dan lautan, dan dapat melahirkan bentuk kehidupan yang istimewa Feng Fei Yun menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas batu apung 10 mil jauhnya Batu ini tingginya 10.000 meter dan panjangnya 50 mil, sebanding dengan pegunungan kecil Tidak ada energi roh, tidak ada hukum dao, aura terisolasi Feng Fei Yun bergumam Gemuruh Di atas kepalanya, sungai berkabut mengalir ke depan dari Cakrawala dengan segudang cahaya dan tangisan binatang buas yang aneh Ini adalah pemandangan megah dari era purba Puluhan ribu jiwa binatang yang bermutasi melonjak ke langit, membentuk banjir binatang yang bermutasi Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan Itu seperti sungai bintang di langit berbintang yang menghubungkan dua domain bintang Pemimpinnya adalah Quniu setinggi 300 meter Itu berkali-kali lebih kuat daripada yang disebut Warbiskilin Kekuatan yang dipancarkannya menyebabkan semua batu apung di sekitarnya hancur dan mengubahnya menjadi bubuk Jiwa binatang roh seribu tahun Feng Fei Yun terkejut dan menatap Quniu di depan Dia dengan cepat menarik auranya dan bersembunyi di balik batu besar Binatang buas 600 tahun sebanding dengan pangkalan dewa pencapaian besar teratas Seekor binatang buas 700 tahun sebanding dengan mandat surga tingkat pertama atau tingkat kedua Seekor binatang buas 800 tahun sebanding dengan mandat surga tingkat ketiga atau tingkat keempat Binatang buas 900 tahun sebanding dengan mandat surga tingkat lima atau tingkat enam Binatang seribu tahun disebut binatang roh dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Juking Tentu saja, ini hanya untuk binatang buas biasa. Binatang dengan garis keturunan suci purba harus dianggap berbeda. Tentu saja, daging dan darah binatang eksotis di sini sudah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah jiwa binatang eksotis, yang sepertiga lebih lemah dari binatang buas asli. Semburan jiwa perang binatang buas yang eksotis ini dengan cepat berlalu, menghilang ke ruang gelap gulita di dunia rahasia. Feng Fei Yun akhirnya terbang keluar dari balik batu besar itu. Dia cukup terguncang. Tidak heran mengapa pagoda Beastmaster melarang orang luar masuk. Hanya ranah jiwa ini saja yang sangat berharga. Ada begitu banyak jiwa binatang, termasuk yang roh. Jika orang lain mengambilnya, itu akan menjadi kerugian besar. Pagoda Wansiang memang layak menjadi tempat suci nomor satu di dunia dengan sumber dayanya yang dalam. Kekuatan lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan kultivasi saya saat ini, saya mungkin dapat melarikan diri dari jiwa binatang buas 800 tahun, tetapi kematian pasti melawan jiwa 900 tahun. Karena ini mungkin merupakan tanah suci untuk kultivasi, tetapi saya bisa mati kapan saja di sini. Feng Fei Yun berpikir sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, batu besar di bawahnya mulai bergetar. Energi dingin datang dari timur. Kemana pun ia pergi, lapisan estebal akan terbentuk di atas batu besar. Mentah. Jiwa binatang sepanjang 5 meter terbang keluar dari sebuah gua di batu besar. Ini adalah aisik lutrat dengan kultivasi 500 tahun. Tubuhnya terbungkus lapisan cahaya biru yang dingin. Itu membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi tajam. Feng Fei Yun menginjak batu besar itu dan menghancurkan semua es di permukaannya. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke belakang seperti bilah tajam dan menghantam jiwa tikus itu. Ledakan. Jiwa pertempuran yang besar segera hancur, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di dunia rahasia. Pagoda telah terakumulasi selama lebih dari 10 ribu tahun, jadi ada banyak jiwa binatang buas di dunia ini. Bahkan jika mereka melepaskan satu jiwa binatang per hari, setidaknya akan ada beberapa juta dari mereka. Kematian varian Battlesoul bukanlah apa-apa. Klan besar juga memiliki tempat untuk memenjarakan jiwa binatang, tetapi jumlah mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pagoda. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki alam rahasia yang luas dan tak terbatas untuk melepaskan jiwa binatang buas. Memiliki beberapa ribu dari mereka sudah cukup bagus. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu sepanjang puluhan mil mulai bergetar hebat. Gelombang demi gelombang udara dingin menyapu, dan lebih dari 100 jiwa binatang aneh terbang keluar dari gua. Mereka semua adalah Aisyik Lutrats. Gelombang cahaya memenuhi ruang saat mereka menatap Feng Feiyun dengan permusuhan. Batu besar itu tertutup lapisan S tebal, berubah menjadi batu raksasa. Kotoran, saya menyodok sarang tikus. Feng Feiyun dengan cepat menggunakan swift samsara untuk terbang menjauh dari batu besar. Dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan melompat ke batu apung lainnya beberapa ratus meter jauhnya. Sosoknya menghilang lagi dan muncul di batu lain seribu meter jauhnya. Lebih dari 100 tikus awan S dengan gila-gilaan mengejarnya seperti gelombang pasang. Bab 372 Di alam rahasia yang gelap dan dingin, batu-batu besar yang mengambang itu seperti bintang-bintang di alam semesta, tak terhitung banyaknya. Kecepatan Feng Feiyun bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh tikus awan S itu. Segera, dia terbang ke daerah lain. Batu-batu apung di sini bahkan lebih besar. Beberapa berdiameter lebih dari 100 mil, seperti meteorit yang melayang di langit berbintang. Aura berbahaya datang dari balik batu-batu besar yang mengapung. Kepala berwarna merah darah bangkit, berbentuk seperti singa. Kepala saja tingginya 10 meter, dan sepasang mata emas seperti dua lentera di malam hari, sangat menakutkan. Mengaum Raungannya sangat keras, seperti guntur yang menggelinding, langsung menghancurkan batu besar 10 mil jauhnya. Feng Feiyun dikirim terbang oleh gelombang kejut dari raungannya. Aura yang begitu kuat, mungkinkah itu binatang berusia 800 tahun? Tidak. Itu masih sedikit kurang dari binatang berusia 800 tahun. Gemuruh. Setengah dari tubuh binatang itu terungkap. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan segala sesuatu dalam radius puluhan mil telah berubah menjadi lautan emas. Itu memiliki kepala singa, tetapi lehernya tertutup sisik naga. Sisa tubuhnya ditutupi sisik yang sebesar ubin. Tubuhnya sangat besar, seperti naga atau singa. Ini hanya binatang berusia 700 tahun, bagaimana bisa begitu menakutkan? Ini adalah singa emas, keturunan binatang suci kuno Suani. Ia memiliki garis keturunan naga ilahi, tidak heran itu sangat menakutkan. Feng Feiyun menjadi berhati-hati. Dia mundur 100 mil jauhnya, melihat binatang seukuran gunung itu. Era desolate kuno telah berlalu terlalu lama, dan binatang suci kuno sudah punah, sekarat di era itu. Bahkan beberapa binatang dengan nama yang sama dengan binatang suci kuno tidak sekuat binatang suci kuno. Misalnya, Tauti, Quniu, dan seterusnya. Mereka terkenal di era desolate kuno, mampu membantai roh ilahi. Namun keturunan mereka terlalu lemah, tidak mampu mewarisi garis keturunan nenek moyang mereka. Mereka menjadi tunggangan atau binatang buas dari pembudidaya manusia. Suani juga merupakan salah satu binatang suci kuno. Garis keturunannya sangat kuat, mampu menelan laut utara dengan satu mulut. Tapi keturunannya juga menurun, dan kecakapan pertempuran mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan nenek moyang mereka. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil Suani yang membangkitkan garis keturunan leluhur mereka. Meski hanya jejak, mereka 10 kali lebih kuat dari Suani lainnya. Suani yang telah membangkitkan garis keturunan leluhur mereka juga disebut Singa Emas. Mengaum Seluruh tubuh Golden Lion ini terbuka. Itu seperti gunung emas yang melonjak, mengjulang tinggi dan ganas. Itu duduk di atas batu apung, matanya memadatkan cahaya keemasan yang melesat ke arah Feng Feiyun. Kekuatan binatang suci yang sangat besar itu menyerang, menyebabkan batu-batu besar yang mengambang itu hancur berkeping-keping. Singa Emas yang bagus Jika aku bisa memurnikanmu ke dalam tubuhku, fisiku pasti akan meningkat dan kekuatanku akan menjadi lebih kuat. Jiwa Phoenix dalam tubuh Feng Feiyun menghilang, dan bayangan Phoenix besar melilit tubuh Feng Feiyun. Sayapnya terbentang, menutupi langit dan bumi, dan ada api yang menyala di sayapnya. Singa Emas bukanlah binatang sungguhan, itu adalah jiwa pertempuran, dan jiwa Phoenix Feng Feiyun hanyalah aura. Phoenix adalah eksistensi pada level yang sama dengan naga suci. Itu adalah salah satu dari empat binatang iblis di dunia yang memiliki garis keturunan binatang ilahi. Itu bahkan lebih kuat dari garis keturunan binatang suci kuno. Itu memiliki efek jerai yang besar pada Singa Emas, atau lebih tepatnya, pada apa yang disebut binatang aneh. Singa Emas belaka berani pamer di depan burung Phoenix. Hari ini, aku akan menggunakan jiwa pertempuranmu untuk menempa miriat bis fisik. Feng Feiyun berdiri tegak di atas batu besar dengan prestis setak terlihat yang mengguncang cakrawala. Banyak metode menantang surga hanya bisa dikembangkan setelah Feng Feiyun mencapai mandat surga tingkat pertama. Namun, setelah menggunakan darah Phoenix untuk menghancurkan semua tulangnya, Feng Feiyun dapat menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya untuk menumbuhkan beberapa hal menakutkan di luar imajinasi para pembudidaya biasa. Misalnya, dia ingin mengolah miriat bis fisik sekarang. Di antara ras Phoenix setan, ada juga burung Phoenix yang mengolah fisik ini dengan melahap jiwa 10 ribu makhluk roh untuk menempa fisik. Pada saat ini, Feng Feiyun memiliki tubuh manusia dan telah mengembangkan fisik Phoenix abadi menjadi transformasi darah keempat. Dia juga menggunakan darah Phoenix untuk menghaluskan semua tulangnya. Meskipun dia tidak bisa memurnikan jiwa dari 10 ribu binatang ke dalam tubuhnya, bukan tidak mungkin dia melakukannya. Sudah sulit bagi manusia untuk memurnikan satu jiwa binatang. Untuk dapat menyempurnakan empat sudah merupakan bakat terbaik, tetapi Feng Feiyun ingin menyempurnakan 10 ribu. Jika pembudidaya lain mendengar ini, mereka akan menertawakannya sebagai orang gila. Jauh sebelum memasuki alam jiwa, Feng Feiyun memiliki rencana ini. Namun, 10 ribu binatang benar-benar terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun, setelah tiba di Exotic Beast Soul Realm dan menemukan Exotic Beast Battlesouls yang tak terhitung jumlahnya di sini, dia melihat harapan dan sangat gembira. Ledakan. Infiniti Spirit Ring menembakkan 6 diagram yang menutupi langit untuk menghentikan serangan Leo. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk bergegas maju dan mendarat di punggung Leo. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan permata api petir. Kekuatan harta roh peringkat kedua melepaskan 10 ribu sambaran petir. Bang! 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 Baut petir yang panjang seperti ular memenuhi seluruh ruangan. Semuanya ditujukan ke Leo di bawah. Leo meraung dan memelototi langit. Itu juga memuntahkan 10 ribu petir yang berubah menjadi lautan petir untuk menghentikan serangan dari permata itu. Raungannya seperti dering lonceng surgawi. Itu mengguncang telinga Feng Feiyun dan hampir membuatnya jatuh dari punggung Leo. Itu adalah garis keturunan dari binatang suci kuno bagimu untuk menjadi begitu kuat. Kecakapan pertempuranmu sebanding dengan mandat surga tingkat ketiga. Feng Feiyun dengan cepat mundur dan mengingat permata itu sebelum berlari untuk hidupnya. Leo sangat marah. Di masa lalu, murid inti dari pagoda datang ke sini untuk berlatih, tetapi mereka semua tinggal jauh, tidak berani menyinggungnya. Namun, murid ini justru mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Ini benar-benar melanggar hukum. Itu mengejar tubuh monster Leo menyebabkan dunia terbalik di jalurnya. Batu-batu besar berserakan di mana-mana. Dari jauh, tampak seperti gelombang pasang emas sedang menyapu. Terlepas dari kecepatan Feng Feiyun, Leo itu tidak jauh lebih lambat. Itu mengejarnya dan meludahkan petir emas, memaksa Feng Feiyun ke dalam keadaan yang menyedihkan. Suara mendesing. Di depan, sekelompok lampu biru terbang dengan aura dingin dan kristal es berterbangan ke mana-mana. Itu adalah kelompok besar tikus awan es, lebih dari seratus. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah melihat Feng Feiyun, mereka berlari lebih cepat sambil berteriak. Datang! Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Dia sebenarnya cukup senang saat dia bergegas maju untuk menemui mereka secara langsung. Tikus awan es datang untuk mengejarnya, dan melihat bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Tubuh mereka mulai bersinar terang saat mereka menyerang. Suara mendesing. Feng Feiyun menggunakan pedang batunya untuk menghancurkan jiwa 4 atau 5 tikus sebelum berlari melewati kelompok itu. Leo juga mengejar dan berlari tepat ke serangan tikus. Gemuruh. Aura dingin yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Leo. Meskipun kekuatan satu tikus awan es jauh lebih rendah daripada Leo emas, serangan simultan dari lebih dari seratus tikus awan es adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ini adalah kekuatan yang merusak. Leo tertangkap basah. Lebih dari seratus serangan menyebabkan cahaya kemasan di tubuhnya meredup. Tubuhnya diblokir dan tidak bisa bergerak maju bahkan satu langkah pun. Itu menjadi lebih marah. Sekelompok IC Clothrats tingkat rendah berani menyerangnya, ini benar-benar tak termaafkan. Gemuruh. Tepat ketika Leo dikepung oleh tikus, sebuah kapal kuno berwarna biru raksasa turun dari atas. Kapal ini sangat mengerikan, dan kekuatannya bahkan lebih tak tertandingi. Itu secara langsung menyebabkan cahaya kemasan di tubuh Leo semakin meredup. Mentah. Leo sangat marah. Matanya menembakkan dua cahaya ilahi emas. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh tikus awan es berubah menjadi kehampaan setelah dihancurkan oleh cahaya kemasan. Bang. 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 Itu bergegas keluar dari pertempuran IC Clothrats dan melepaskan serangan cakar ke arah kapal roh perunggu azure di kejauhan. Feng Feiyun berdiri di atas kapal dan mengendalikannya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia melepaskan cincin roh tak terbatas dengan enam diagram di depannya untuk menghentikan serangan Leo. Kekuatan Leo terlalu besar, terlalu sulit untuk menekannya. Feng Feiyun mulai berlari lagi. Leo masih mengejarnya dengan liar. Gemuruh. Sebuah sungai panjang jiwa perang binatang eksotis muncul di hadapan mereka. Ribuan jiwa perang binatang buas yang eksotis dihubungkan bersama saat mereka menyerang ke arah yang sama. Jiwa perang binatang buas eksotis terkemuka adalah jiwa perang gajah batu berusia 900 tahun. Auranya tak terbatas saat menyapu langit dengan aura matahari ilahi. Feng Feiyun sangat gembira dan punya rencana. Dia langsung terbang menuju sungai ini dan mengaktifkan swift samsara hingga batasnya. Leo mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Lakukan. Dalam sekejap mata, Feng Feiyun telah memasuki sungai binatang buas. Mereka semua memperhatikan orang luar ini dan mulai menyerang Feng Feiyun. Gelombang kekuatan tumpang tindih dan berubah menjadi banjir. Serangan si multan dari ribuan jiwa perang binatang eksotis sangat menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak batu apung yang hancur berkeping-keping. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk bergerak seperti ikan di dalam air. Teknik gerakannya sangat aneh. Langkahnya sedikit melengkung dan agak melingkar, memungkinkan dia untuk menghindari sebagian besar serangan dari monster level rendah ini. Tentu saja, beberapa serangan mendarat di tubuhnya, tetapi fisiknya yang kuat mampu menahan semuanya. Golden Leo tidak memiliki kelincahan yang baik. Ketika melihat serangan ribuan binatang aneh, tiba-tiba berhenti dan mundur. Namun, masih ada ratusan serangan yang mendarat di tubuhnya, melukai jiwa pertempurannya dengan parah dan menyebabkannya menjadi sangat redup. Jika tidak cukup cepat, itu akan berubah menjadi abu sekarang. Bab 373 Jintu yang terluka melarikan diri dalam keadaan menyesal, ia tidak berani melawan jiwa-jiwa buas ini. Gajah batu terus terbang ke depan, dan jiwa binatang juga mengikutinya. Mereka tidak mengejar Jintu. Namun, Feng Feiyun tidak akan melepaskannya. Dia mengendarai azure spirit vessel untuk turun dari langit dan mendarat di punggung Jintu sekali lagi. Dengan ledakan keras, tubuh Jintu tenggelam saat mengeluarkan tangisan sedih. Feng Feiyun mengeluarkan permata api petir lagi. Lautan api terbang keluar dari permata dan melilit Jintu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawan penindasan harta karun roh kali ini. Feng Feiyun berusaha sekuat tenaga dengan semua energi rohnya. Jintu berjuang keras, tetapi tidak bisa lepas dari jangkauan harta karun roh. Ledakan. Cincin roh tak terbatas juga terbang dengan enam diagram ilahi. Mereka seperti enam dunia besar yang menekan Jintu. Jintu tidak bisa bergerak karena tubuhnya menjadi semakin kecil. Dua harta karun roh gabungan akhirnya menekan Jintu. Itu berubah menjadi jiwa Jintu seukuran kepalan tangan dan jatuh ke tangan Feng Feiyun. Itu memancarkan kecemerlangan yang mempesona dan masih berdetak kencang. Aku akan memurnikanmu ke dalam tubuhku sekarang. Feng Feiyun terbang ke batu hitam yang mengambang. Lingkungannya sunyi dan kosong tanpa jejak jiwa binatang. Ini adalah tempat yang bagus untuk kultivasi terisolasi. Ledakan. Dia membuat lubang di batu apung dan meletakkan lapisan formasi di pintu masuk untuk mencegah orang lain mengganggunya saat dia menyempurnakan jiwa perang binatang eksotis. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditatif dan memegang jiwa Jintu di telapak tangannya. Empat puluh niat ilahi terbang keluar dari matanya dan melilit jiwa. Dia mulai menggunakan niat ilahi sendiri untuk memurnikan jiwa. Setelah sepuluh hari, Feng Feiyun akhirnya menyempurnakan jiwa ke dalam tubuhnya. Ledakan. Feng Feiyun pecah dari batu dan melayang di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan terang dan bayangan jiwa kelabang emas muncul di belakangnya. Itu setinggi gunung, mengjulang tinggi dan ganas. Setelah disempurnakan ke dalam tubuh Feng Feiyun, kelabang emas benar-benar dijinakkan dan akan mendengarkan perintah Feng Feiyun. Dia memukul keluar. Siluet kepalaan emas besar terbang keluar. Energi naga dan harimau mengembun di atasnya dan terbang lebih dari seribu meter sebelum menghilang. Dimanapun itu lewat, batu-batu besar yang mengapung akan hancur. Ini adalah kekuatan. Jintus eksotik bisol sangat kuat. Kekuatannya telah meningkat setidaknya dua tingkat. Feng Feiyun terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kultivasinya saat ini, akan sulit bagi kekuatannya untuk meningkat kecuali wilayahnya meningkat. Dia tidak menyangka bahwa setelah menyempurnakan war soul dari eksotik bis, kekuatannya akan meningkat begitu banyak. Seperti yang diharapkan, Jin An, yang memiliki garis keturunan binatang suci kuno, tidak mengecewakannya. Feng Feiyun semakin menantikan miriat bis battle body. Jika dia bisa memurnikan jiwa perang dari 10 ribu binatang buas ke dalam tubuhnya, sejauh mana kekuatannya akan tumbuh. Feng Feiyun memulai kultivasinya yang sulit untuk menekan jiwa binatang eksotis. Sebagian besar eksotik bis soul yang dia pilih adalah eksotik bis soul yang berusia 600 tahun. Tentu saja, ada juga beberapa eksotik bis soul yang berusia 700 tahun. Setelah 3 bulan, Feng Feiyun telah memurnikan 274 eksotik bis soul ke dalam tubuhnya. Di antara mereka, 269 adalah eksotik bis soul yang berusia 600 tahun sementara hanya 5 yang merupakan eksotik bis soul yang berusia 700 tahun. Ini tidak akan berhasil. Kecepatan ini masih terlalu lambat. Pada tingkat ini, aku hanya akan dapat menyempurnakan 2.000 jiwa binatang buas eksotis setelah 2 tahun. Kesenjangan antara aku dan 10.000 jiwa binatang buas eksotis terlalu besar. Feng Feiyun menurunkan persyaratannya. Dia bahkan mulai menekan dan menangkap eksotik bis soul yang berusia 500 tahun. Meskipun jiwa pertarungan binatang dengan kultivasi 500 tahun sedikit lebih lemah, kecepatan peleburan lebih cepat dan lebih mudah ditemukan. Kecepatan di mana Feng Feiyun menyempurnakan eksotik bis soul menjadi lebih cepat dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Setiap kali dia memurnikan eksotik bis soul ke dalam tubuhnya, tubuhnya akan mengalami transformasi. Daging dan tulangnya harus bertahan lebih lama dan kekuatannya akan meningkat. Ketika Feng Feiyun memurnikan seribu eksotik bis soul ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya menjadi mengamuk. Bahkan darah iblis jauh di dalam darahnya mulai bergerak. Seolah-olah itu distimulasi oleh kekuatan eksotik bis soul dan akan terbangun dari garis keturunannya. Feng Feiyun mengandalkan 40 indera ilahi dan jiwa Phoenix yang sangat besar untuk menekan seribu jiwa binatang buas eksotis. Jika itu orang lain, lupakan seribu eksotik bis soul, bahkan 10 eksotik bis soul akan cukup untuk membuat tubuh mereka meledak dan menghancurkan jiwa mereka. Hanya burung Phoenix dengan jiwa yang kuat yang bisa mengolah tubuh suci 10 ribu binatang. Jiwa makhluk lain tidak bisa menekan jiwa 10 ribu binatang aneh. Waktu berlalu sangat cepat di dalam eksotik bis soul realm. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Feng Feiyun telah memurnikan 4478 eksotik bis souls ke dalam tubuhnya. Saat ini, tubuhnya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Hanya dengan berdiri di sana, energi darahnya melonjak seperti pelangi. Auranya sangat padat dan memenuhi area ini. Selama dia melepaskan jiwanya, 4478 binatang eksotis akan terbang keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan jiwa binatang buas yang eksotis, menakuti jiwa-jiwa binatang buas di sekitarnya sampai-sampai lari ketakutan. Beberapa murid dari pagoda yang berlatih di eksotik bis soul realm juga ketakutan oleh aura Feng Feiyun. Mereka melihat dari jauh dan melihat pemandangan mengejutkan mengambang di antara batu-batu besar. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Seorang murid muda dari pagoda menggosok kepalanya dengan kedua tangannya karena terkejut. Aku mengenalinya, bukankah itu putra iblis? Dia juga berlatih di alam jiwa binatang buas eksotis. Apa yang terjadi dengan beberapa ribu jiwa binatang buas eksotis di sekelilingnya? Tidak ada yang percaya bahwa Feng Feiyun dapat memurnikan beberapa ribu jiwa binatang eksotis ke dalam tubuhnya. Mereka semua berpikir bahwa dia telah menggunakan metode yang menentang surga untuk menjinakkan mereka. Itu anak iblis untukmu? Metodenya benar-benar menakutkan. Dia bahkan bisa menjinakkan jiwa binatang buas eksotis di alam jiwa binatang buas eksotis. Genius nomor satu dari dinasti jin sesuai dengan namanya. Dia benar-benar dapat membuat beberapa ribu jiwa binatang buas eksotis dengan patuh mengikutinya. Seni penjinakan ini sebanding dengan maha guru beastmaster. Jumlah eksotik beast souls tidak ditentukan oleh fisik seseorang, itu ditentukan oleh kekuatan jiwa seseorang. Semakin kuat jiwanya, semakin banyak eksotik beast souls yang bisa ditekan. Setiap jiwa binatang buas eksotis akan sedikit meningkatkan fisik seseorang, begitu pula kekuatannya. Namun, ada batasan untuk peningkatan kekuatan ini. Itu tidak bisa berlangsung tanpa akhir. Setelah mencapai titik kritis, peningkatan daya akan menjadi semakin lambat. Meskipun kekuatan 10.000 jiwa binatang eksotis itu hebat, mereka tidak benar-benar memiliki kekuatan 10.000 jiwa binatang eksotis yang ditambahkan bersama setelah disempurnakan ke dalam tubuh. Sebaliknya, karena saling menolak antara jiwa binatang eksotis, kekuatan yang bisa mereka tampilkan sebenarnya agak terbatas. Feng Fei Yun telah memurnikan lebih dari 9.000 eksotik beast souls ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak sepenuhnya mewarisi kekuatan mereka. peningkatan daya terbatas sekitar 3 kali lipat dari jumlah awal. Dengan kata lain, setelah memurnikan jiwa, kekuatan Feng Fei Yun hanya meningkat 3 kali sementara fisiknya juga meningkat 1 tingkat. Jika dia benar-benar mewarisi kekuatan 9.000 eksotik beast souls, maka dia bisa saja membunuh Zhu Qing dengan satu pukulan. Namun, ini hanya teori, bukan kenyataan. Kekuatan apapun, setelah terakumulasi, akan saling tolak dan membatalkan satu sama lain. Semakin banyak kekuatan yang ada, semakin besar penolakan dan penentangannya. 9.876 Jiwa Binatang Eksotis Feng Fei Yun menghancurkan eksotik beast soul terakhir. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan tidak bisa menyatu dengan jiwa binatang eksotis lagi. Untuk menyempurnakan lebih banyak eksotik beast souls untuk mencapai miriat beast fisik yang sebenarnya, dia harus mencapai mandat surga tingkat pertama. Pada akhirnya, kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa mengolah miriat beast fisik secara maksimal. Baiklah, begitu aku mencapai mandat surga tingkat pertama, aku akan pergi mencari beberapa jiwa binatang buas yang kuat untuk menekan miriat beast fisik. Satu singa emas masih jauh dari cukup, itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari fisik. Feng Fei Yun menghitung dan menemukan bahwa dua tahun telah berlalu tanpa dia sadari. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan. Feng Fei Yun memanggil kembali lebih dari 9000 eksotik beast souls kembali ke tubuhnya. Auranya menjadi lebih kuat dan tidak bisa menyembunyikan auranya. Sebelum meninggalkan alam jiwa, Feng Fei Yun bertemu Wang Meng, yang juga berlatih di tempat ini. Setelah tidak melihatnya selama dua tahun, dia telah tumbuh cukup besar. Tinggi tubuhnya hampir 3 meter. Janggut di wajahnya, bulu dada, dan bulu kaki telah tumbuh sedikit. Dia tampak seperti orang biadab yang hidup. Marsial Paman, apakah kamu makan semacam harta di alam jiwa? Mengapa auramu begitu keras? Wang Meng membawa tombak penusuk langit berdarah di bahunya dan ditakuti oleh aura Feng Fei Yun. Itu sangat kuat dan kejam, seolah-olah binatang ilahi berdiri di depannya. Feng Fei Yun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari dua tahun Anda? Haha, sedikit. Saya menaklukkan delapan eksotik beast souls dan memurnikannya ke dalam tubuh saya. Saya merasa seperti saya dapat menghancurkan kepala seorang pembudidaya yang lebih tua dengan satu pukulan sekarang. Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Feng Fei Yun sedikit terkejut dan dengan hati-hati menatap Wang Meng. Benar saja, dia telah menyempurnakan delapan eksotik beast souls. Selain itu, semuanya adalah binatang buas dari tipe kekuatan. Fisik jiang kuno memang tangguh. Wang Meng lahir dengan kekuatan besar, dan sekarang, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Prestasi masa depannya pasti tidak akan kecil. Satu lagi makhluk aneh. Ayo pergi, masih ada pertempuran yang sulit untuk dilawan di luar alam jiwa. Feng Fei Yun berbicara dengan aura agresif. Hari ini, seluruh pagoda akan terguncang. Begitu Feng Fei Yun meninggalkan alam jiwa, dia pasti akan menarik kesengsaraan bumi. Feng Fei Yun tidak bisa menekan kultivasinya saat ini, dan tidak perlu melakukannya. Setelah dua tahun berlatih keras, tiba saatnya kesengsaraan bumi menerobos mandat surga tingkat pertama. Siapa yang tahu berapa gelombang lava yang akan dia tarik. Bab 374 Siang hari, matahari bersinar terang. Matahari seperti tungku, mendistorsi udara. Binatang aneh di sekitar menara Bismaster sedang beristirahat di tanah dengan asap putih keluar dari lubang hidung mereka saat mereka bersin. Beberapa siswa dari menara Bismaster mengendarai punggung silver condor dan berpatroli di langit. Ada pria dan wanita, semuanya adalah Bismaster dari lima master misterius. Dua setengah tahun telah berlalu sejak tahun ketiga. Persaingan untuk daftar pagoda semakin intens. Ku dengar itu tidak sesederhana membunuh mayat lagi. Banyak siswa menunggu di jalan kembali ke pagoda untuk mencuri istana mayat yang telah dikumpulkan orang lain selama beberapa tahun. Yan Ziyu sekali lagi memasuki daftar ratusan pagoda. Poinnya lebih dari seratus ribu, meninggalkan siswa lain jauh di belakang. Seluruh dinasti Jin telah banyak berubah dalam dua tahun terakhir. Beberapa jenius sejarah agung telah muncul dan menjadi terkenal. Saya mendengar bahwa Scholar Heaven Calculating hampir selesai dengan daftar sejarah atas dan bawah, masing-masing dengan 10 tempat. Delapan jenius sejarah besar yang lebih tua telah ditugaskan ke daftar sejarah atas, tetapi dia masih perlu menambahkan dua tempat baru. Yan Kamiziu dan Putri Luofu sama-sama pesaing kuat untuk daftar sejarah atas. Ada berita bahwa tempat pertama di daftar sejarah atas adalah orang misterius. Bahkan cendikiawan penghitung surga tidak tahu siapa dia. Dia hanya bisa merasakan auranya secara samar. Dia telah menjadi ada, tetapi dia belum menunjukkan dirinya di dunia kultivasi. Daftar sejarah bawah diisi dengan jenius sejarah agung yang baru. Jika Putri Luofu tidak masuk ke daftar sejarah atas, maka dia akan menjadi tempat pertama di daftar sejarah bawah. Jangan lupa tentang dua iblis dari Klan Feng. Putra iblis memiliki bakat yang tiada taraf. Begitu dia mencapai mandat surga, dia akan terbang sejauh 10 ribu mil seperti naga tersembunyi. Little Demones baru berusia 14 tahun, tetapi kultivasinya sudah sebanding dengan Yan Xiu. Keduanya adalah pesaing kuat untuk menempati posisi pertama dalam daftar sejarah bawah. Aku mendengar bahwa Scholar Heaven Calculating masih menulis peringkat kekuatan besar yang baru. Dia berdiri di atas menara lonceng setiap hari untuk mengamati bintang dan energi bumi. Itu akan segera selesai. Aku juga mendengar tentang ini. Rumor mengatakan bahwa dinasti Jin bukan peringkat pertama. Ada garis keturunan kuno yang lebih tinggi dari dinasti Jin. Lebih baik jika kamu tidak mengatakan hal-hal ini. Itu bukan sesuatu yang bisa didiskusikan oleh orang-orang di level kita. Ji Sinu mengingatkan. Para siswa dari menara Bismaster tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dunia sudah dalam kekacauan, jadi siapa yang berani berbicara sembarangan. Jika tersiar kabar, mereka akan mendapat masalah keesokan harinya. Seorang murid menara Bismaster memecahkan kesunyian dan menatap matahari yang terik di langit dengan ekspresi kaget. Lihat, mengapa ada awan hitam yang melayang. Mungkinkah Bida telah memasuki pagoda? Ji Sinu menatap ke atas dan benar saja, dia melihat awan hitam menutupi langit dan menutupi bumi. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang melintasi langit, dan setengah dari langit dipenuhi dengannya. Aura menakutkan yang tiada taraf menekan silver condor tempat mereka duduk, menyebabkannya bergetar dan menukik ke tanah tak terkendali. Itu juga tidak tenang di bawah tanah. Seolah-olah seluruh kerak bumi bergerak, menyebabkan kaki seseorang gemetar tanpa sadar. Ledakan. Dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup awan hitam tebal yang menghalangi matahari sepenuhnya. Dunia menjadi gelap sampai-sampai orang tidak bisa melihat jari mereka di depan mereka. Master Terhormat dan Master Terhormat dari Menara Bismaster adalah yang pertama terbang keluar. Mereka mengendarai binatang aneh dan dikelilingi oleh cahaya roh seolah-olah mereka adalah dewa yang melayang di langit. Seorang Master Terhormat mengambil tindakan dan memanggil kembali kelompok Jisinu ke Menara Bismaster. Dia takut mereka akan terluka oleh kekuatan kesengsaraan bumi. Energi kesengsaraan bumi yang sangat kuat, siapa yang akan mengalami kesengsaraan bumi? Keempat wakil penguasa Menara Bismaster juga terkejut. Mereka berdiri di atas menara, menatap langit dan bumi. Semua binatang dan burung aneh di menara menjadi gelisah. Beberapa meraung di langit sementara yang lain gemetar di tanah. Ledakan. Sebuah sungai panjang jiwa binatang terbang keluar dari lantai 66 pagoda Bismaster. Ribuan jiwa binatang terbang seperti sungai surgawi yang melintasi langit. Binatang-binatang itu berlari ke depan dengan momentum yang agung. Seorang pemuda berbaju putih terbang di depan seperti meteor melintasi langit malam. Ribuan jiwa binatang mengikuti di belakangnya, seolah-olah mereka adalah bagian dari jiwanya, berlari bersamanya. Awan kesusahan di langit dan sungai batu di bawah tanah juga melonjak ke arah dia terbang, mengejarnya. Satu orang mengaduk angin dan awan. Pemuda berbaju putih itu adalah putra iblis, Feng Fei Yun. Dia telah berkultivasi terisolasi selama dua tahun. Sekarang dia keluar, dia mengaduk dunia lagi. Sepertinya dia akan mengalami kesengsaraan bumi. Jenius nomor satu dari dinasti Jin memang layak menyandang gelarnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan momentumnya. Seharusnya aku sudah menduga itu dia. Apa yang terjadi dengan beberapa ribu jiwa binatang buas di belakangnya? Master Terhormat, Master Terhormat Tertinggi, Wakil Tower Lord, dan para kultifator yang lebih tua semua mengejarnya. Mereka ingin melihat adegan kesengsaraan bumi dari jenius nomor satu dinasti Jin. Mata Ji Sinu berkabut saat dia menatap lautan jiwa binatang buas yang luas. Feng Fei Yun telah menjadi lebih kuat. Mungkin dia benar-benar bisa membantuku membalas dendam. Aku benar tentang dia. Gemuruh. Feng Fei Yun terbang di depan dengan sekelompok besar jiwa binatang buas di belakangnya. Awan kesengsaraan di langit dan sungai bebatuan di tanah membuat takut para penanam menara yang lebih tua dan tanah suci. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berdiri di atas menara. Dia menatap awan hitam dan semburan jiwa binatang dengan ekspresi ketakutan. Dia pun mengejar. Feng Fei Yun akhirnya berhasil mencapai tepi pagoda Wan Siang dan berhenti. Ini adalah tempat untuk kesengsaraan bumi. Banyak pembudidaya yang lebih tua dari pagoda telah tiba dan berdiri di kejauhan. Mereka tahu bahwa putra iblis telah memilih tempat ini. Raja ilahi dan penguasa menara bela diri secara pribadi datang untuk melindungi kesengsaraan Feng Fei Yun. Energi kesengsaraan bumi menjadi semakin kuat. Seluruh bumi mulai bergetar dengan banyak retakan. Gelombang api yang membakar naik dari tanah. Mata Feng Fei Yun tegas. Tubuhnya bergetar saat 9876 jiwa binatang terbang ke tubuhnya. Mereka menyatu dengan darah dan dagingnya saat dia langsung terjun ke tanah. Apakah aku melihat sesuatu? Penguasa menara bela diri Zhang Badao tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Terengah-engah bisa terdengar di sekitarnya. Semua orang mengira mereka melihat sesuatu. Menyerap ribuan jiwa binatang eksotis ke dalam tubuh seseorang pada saat yang sama telah melampaui batas imajinasi mereka. Bahkan mata Raja Ilahi menjadi serius. Ini terlalu sulit dipercaya. Ledakan. Gelombang lahar pertama datang dari ujung utara dengan gelombang api yang mengamuk. Meski berada di bawah tanah, gelombang panas sudah menyerang wajah mereka. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi di tanah langsung layu. Gelombang kedua juga keluar dari gunung seperti naga api dengan momentum yang menakutkan. Itu bahkan lebih ganas daripada kesengsaraan bumi lainnya. Seolah-olah seluruh bumi akan terbalik. Feng Fei Yun berada beberapa ratus meter di bawah tanah saat dia berenang melewati lahar. Tubuhnya memancarkan semburan cahaya dan lapisan kabut tebal saat dia bertarung melawan sungai lava. Yang pertama berdiameter 1 zang, yang kedua berdiameter 2 zang, dan yang ketiga berdiameter 3 zang. Lava itu bahkan lebih menakutkan daripada api. Itu mengandung energi merah yang langsung melelekan tanah menjadi cairan yang bahkan lebih panas dari besi cair. Ketika gelombang lava ke-6 menyerbu, tebalnya sudah 6 kaki, yang panjangnya 20 meter. Itu seperti sungai yang menyapu. Gelombang ke-7 setebal 7 meter dan berbentuk ular piton raksasa. Itu menggeliat di bawah tanah dan menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Kemudian, ular sanca itu terbentuk kembali dan menelan Feng Feiyun. Ledakan. Feng Feiyun mematahkan tubuh ular sanca itu dan terbang keluar dari lahar. Kabut di sekelilingnya menipis oleh lahar. Pantas saja kesengsaraan bumi begitu sulit untuk dilewati. Lebih dari separuh pembudidaya mati di dalamnya. Setiap gelombang lava lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Getaran keras datang dari tanah. Magma ke-8 muncul seperti lautan api dan menyedot Feng Feiyun ke dalam. Gelombang ke-9 datang tepat setelahnya. Itu sangat tajam. Bagian depannya setajam ujung pedang dan panjangnya puluhan mil. Ekornya seperti sungai api. Kakek, menurutmu berapa banyak ombak yang bisa ditarik oleh kakak muda? Meskipun Zhang Badao adalah murid pertama Raja Ilahi, dia selalu sangat riang dan berani memanggil Raja Ilahi, kakek. Raja Ilahi menatap awan hitam di langit dan tidak menjawab. Zhang Badao berkata, saya pikir akan ada 12. Menurut catatan kuno, Nalan Hongtau menarik 12 gelombang selama kesengsaraan bumi. Saya ingin tahu seperti apa bentuk gelombang ke-12 itu. Karena Junior Broter mampu mengalahkan Nalan Hongtau, dia juga harus mampu menarik 12 gelombang. Aura draconik tiba-tiba muncul dari tubuh Divine King. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Seluruh tubuhnya menjadi tajam saat dia menatap langit. Akhirnya di sini, telapak tangan raksasa menerobos awan hitam dan turun dari langit. Itu sebesar gunung dan memiliki momentum yang kuat saat terbanting ke tanah. Betapa beraninya, kamu benar-benar berani menyerang pagoda Wan Siang. Zhang Badao memegang tongkat hitam di tangannya dan melambaikannya ke udara. Batang itu menjadi sebesar gunung dan menghancurkan jejak telapak tangan yang besar. Seseorang tidak ingin melihat Feng Feiyun melampaui kesengsaraan bumi dan menjadi dewasa, jadi mereka menyerang dari jarak beberapa ribu mil untuk membunuhnya. Orang yang menyerang sebelumnya adalah raksasa setengah langkah, tapi itu hanya serangan menyelidik dan tidak habis-habisan. Di arah lain, tirai air muncul di langit dengan aura raksasa. Sebuah kuali kuno terbang keluar dari tirai air dan menyerang. Ini adalah harta roh kuno. Ujung tombaknya diarahkan langsung ke Feng Feiyun yang sedang mengalami kesengsaraan bumi. Ancaman putra iblis itu terlalu besar, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Raja Ilahi telah merasakan aura setidaknya lima raksasa. Mereka bersembunyi beberapa ribu mil jauhnya dan diisolasi dari surga, jadi dia tidak dapat menentukan lokasi persisnya. Bab 375 Kuali kuno ini tingginya 100 meter. Itu memiliki tujuh kaki dan enam belas pasang pegangan. Itu terbuat dari sejuta kilogram perunggu. Ada pola binatang terukir di atasnya dan api mengalir di sekitarnya. Itu adalah senjata spiritual kuno yang pernah muncul di dunia kultifasi sebelumnya. Itu dikenal sebagai kuali bulan gunung. Ini adalah alat roh peringkat ketiga. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dua juking telah dibunuh oleh Mountain Moon Cauldron sebelumnya. Pentingnya harta karun roh yang tidak muncul selama seratus tahun sangatlah luar biasa. Prefektur Grand Southeran pasti tidak memiliki harta roh peringkat ketiga. Itu pasti berasal dari sekte besar atau klan budidaya teratas. Raja Ilahi melambaikan lengan bajunya dan seekor naga emas terbang keluar dan menghantam kuali gunung bulan. Naga itu membawa kuali di punggungnya dan terbang kembali ke langit. Senjata mengerikan seperti kuali gunung bulan telah muncul. Aku khawatir mereka memiliki mandat super raksasa surga tingkat delapan. Zhang Badaw agak khawatir. Niat bertarungnya melonjak saat dia menatap hutan belantara beberapa ribu mil jauhnya. Alasan mengapa Juking disebut Juking adalah karena mereka berdiri di puncak dunia kultivasi di dinasti Jin. Mereka seperti pilar yang menopang dunia. Orang-orang ini dikenal sebagai tingkat leluhur. Meskipun mereka semua adalah Juking, ada perbedaan besar dalam kultivasi. Namun, pembudidaya yang lebih lemah tidak mengetahui hal ini dan berpikir bahwa Juking tidak terkalahkan. Leluhur yang telah hidup selama beberapa ratus tahun memiliki aura yang tak terbatas. Beberapa murid bahkan tidak dapat melihat mereka sekali seumur hidup mereka. Mereka merasa bahwa mereka abadi dan tidak berani berspekulasi tentang kekuatan mereka. Nyatanya, kekuatan Juking juga bervariasi. Juking biasa berada di tingkat ketujuh dari mandat surga. Ini adalah level yang paling umum. 90% Juking berada di level ini. Di tingkat kedelapan, mereka disebut Raksasa Super. Orang-orang ini sedang bermeditasi pada dao surgawi tertinggi dan jarang berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Jumlah mereka menyedihkan dan mereka jauh lebih kuat dari Juking biasa. Juking tingkat sembilan disebut Raksasa Atas. Mereka bahkan lebih jarang dan hampir sepenuhnya menyendiri dalam persiapan untuk kesengsaraan surgawi mereka. Mereka tidak akan muncul kecuali ada bencana. Tentu saja, ada juga Raksasa Tertinggi, yang juga dikenal sebagai Raksasa Sejarah. Ini adalah para jenius sejarah di tingkat ke-9 dari mandat surga. Orang-orang seperti itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Sebelum perubahan, hanya satu jenius sejarah yang akan muncul di setiap generasi. Apalagi, tidak semuanya bisa mencapai level ke-9. Lebih dari separuh dari mereka akan mati sebelum waktunya, tidak pernah mencapai level Paragon Tertinggi. Raja Ilahi berkata, dua tahun telah berlalu dan seluruh dinasti jin dalam kekacauan. Semuanya tampak tenang di permukaan tetapi arus bawahnya melonjak. Tidak aneh jika karakter super muncul. Begitu kekacauan dimulai, tempat suci nomor satu di dunia akan menjadi cangkang kosong. Tidak hanya generasi muda yang akan pergi, tetapi bahkan banyak penguasa menara juga akan pergi. Siapa yang baru saja menyerang? Zhang Badao tidak lagi ceroboh dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Raja Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, karakter tingkat Juking semuanya luar biasa dan telah menyembunyikan diri mereka sangat dalam. Namun, tidak banyak orang yang dapat membawa alat roh seperti kuali bulan gunung. Saya kurang lebih bisa menebaknya. Orang-orang ini datang dengan persiapan sehingga mereka tidak bisa menakut-nakuti mereka seperti ini. Gemuruh. Lebih banyak retakan muncul di tanah dengan lahar mengalir keluar. Gelombang ke-10 memimpin sembilan gelombang lainnya untuk membentuk jaring yang menjebak Feng Feiyun di dalamnya. Ruang di dalam lava menjadi lebih kecil dan suhunya meningkat. Aliran lahar menjadi lebih padat dan lebih padat. Ini adalah lava kesengsaraan bumi. Itu bisa melelehkan kulit seseorang. Bahkan seorang kultifator tidak akan bisa menghentikannya. Feng Feiyun melepaskan energi naga harimau, tetapi energi itu langsung dilumpuhkan oleh lahar. Pada akhirnya, dia harus mengeluarkan infinites spirit ring dan diagramnya untuk menghentikan gelombang lava ini. Ini baru gelombang ke-10 dan Feng Feiyun sudah terpaksa menggunakan harta rohnya. Kesengsaraan bumi memang tidak semudah itu. Semakin tinggi kultifasi, semakin besar bahayanya. Tantangan selanjutnya bahkan lebih mengerikan lagi, gelombang ke-11. Sebagian besar dari delapan jenius sejarah besar veteran hanya menarik sebelas gelombang lava ketika mereka melampaui kesengsaraan bumi mereka. Orang-orang ini semuanya jenius yang luar biasa, tetapi di bawah serangan gelombang lava ke-11, banyak dari mereka yang terluka parah dan diambang kematian. Feng Feiyun tidak berani bersantai sama sekali. Dia mengencangkan tubuhnya dan melepaskan 40 niat ilahi. Begitu gelombang ke-11 muncul, dia akan segera mengambil tindakan untuk mengambil inisiatif. Gemuruh. Tidak lama kemudian, gelombang ke-11 muncul. Bumi di bawah posisi Feng Feiyun mulai meleleh dalam sekejap mata. Semua lava bergegas menuju Feng Feiyun. Enam diagram ilahi pada cincin roh tak terbatas terus-menerus didorong kembali oleh serangan. Seni bumi kuning. Seni merah tua. Feng Feiyun melepaskan dua seni elemen untuk menghentikan kekuatan lava. Lava mengandung kekuatan bumi dan api. Crimson art dan yellow earth art digunakan untuk mengontrol lava dan mengubahnya menjadi milik sendiri. Sementara Feng Feiyun melawan kekuatan lava, tubuh sebenarnya dari gelombang ke-11 muncul. Itu tampak seperti cakar manusia yang panjangnya beberapa puluh mil. Itu terbang keluar dari tanah dan meraih tubuh Feng Feiyun. Cakar besar. Suhu lava bahkan lebih menakutkan, dan kekuatan cakarnya juga tak tertandingi. Cincin roh tak terbatas Feng Feiyun melayang di atas kepalanya dengan enam diagram yang menjaga di enam arah. Delapan trigram misterius melayang di atas kepalanya, miriat lights di bawah kakinya, pagoda roh netherworld di depan, kuali empat yang kuno di belakang, Raja Surgawi melonjak ke surga di sebelah kiri, dan pesta seratus hantu di sebelah kiri. Kanan. Kenam diagram itu seperti enam dunia. Seni perubahan kecil, altar pertempuran surga. Empat puluh platform putih muncul di sekitar tubuh Feng Feiyun dan melindunginya dari empat puluh arah. Dengan dua lapis perlindungan, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghentikan gelombang ke-11. Ledakan. Cakar lava akhirnya terjepit, menyebabkan enam diagram dewa menyusut dan bersentuhan dengan altar roh pertempuran surga. Hancurkan untukku. Feng Feiyun mendorong telapak tangannya ke atas dan empat puluh altar bergegas ke empat puluh arah yang berbeda. Kenam diagram tersebut juga menyerang ke enam arah berbeda dan langsung mematahkan gelombang ke-11. Tubuh Feng Feiyun terpesona. Tapi saat ini, gelombang ke-12 muncul. Putra Iblis telah melewati gelombang ke-11. Bakatnya memang di atas para jenius sejarah agung lainnya. Gelombang ke-12 yang legendaris akhirnya muncul. Ini adalah kesengsaraan bumi yang hanya bisa dipanggil oleh karakter tingkat bijak di Monumen Suci. Banyak pembudidaya datang ke sini untuk melihat gelombang ke-12. Ini adalah peristiwa sejarah yang mungkin tidak akan terlihat sekalipun dalam beberapa ribu tahun. Magma ke-12 tidak keluar dari tanah, melainkan mengalir turun dari langit. Beberapa orang melihatnya keluar dari sistem bintang, seperti air terjun Dewa Merah. Adegan itu sangat mistis dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gelombang ke-12 sangat menakutkan. Tidak hanya memiliki kekuatan kesengsaraan bumi, tetapi juga memiliki jejak kesengsaraan surga. Keduanya menyatu bersama. Kekuatan kesengsaraan surga dan kekuatan kesengsaraan bumi menyatu bersama. Ini seperti kesengsaraan bumi, tetapi bahkan lebih kuat. Mereka yang bisa melewati gelombang ke-12 semuanya adalah jenius yang mengerikan. Itu normal bagi mereka untuk menarik kekuatan kesengsaraan surga. Itu, ada orang lain yang mengambil tindakan. Dia bersembunyi di balik gelombang ke-12. Seseorang berteriak ketakutan. Di belakang gelombang, tiga hartaroh turun dengan kuali gunung bulan sebagai yang utama. Ada juga dua hartaroh kelas dua dengan kekuatan ofensif yang luar biasa. Mereka dipanggil oleh Juking. Kekuatan hartaroh ini secara langsung melukai banyak pembudidaya yang lebih tua, menyebabkan mereka muntah darah. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka masih tidak bisa menahan kekuatan hartaroh. Bahkan jika itu hanya alat roh tingkat satu, seorang kultifator tingkat Juking dapat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sebuah kota. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alat roh. Terlebih lagi, ada hartaroh kelas tiga dan dua hartaroh kelas dua. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Raja Ilahi segera mengeluarkan hartaroh pertamanya. Itu juga hartaroh kelas tiga dalam bentuk segel batu giyok. Itu menangkap tiga hartaroh pada saat yang sama dan tidak membiarkan kekuatan hartaroh memengaruhi kesengsaraan bumi Feng Feiyun. Berulang kali, apa menurutmu aku sudah tua dan tidak berani membunuh? Raja Ilahi mendengus dingin dan menyerang dengan segel batu giyok di tangannya. Dragon Ki mengelilingi tubuhnya dan kekuatannya mengguncang langit. Ledakan. 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 Raja Ilahi hanya mengeluarkan segel batu giyok dan langsung memukul balik tiga hartaroh. Ini tidak berarti hartaroh lawan tidak cukup kuat. Hanya saja kekuatan Divine King terlalu kuat. Uus. Dengan satu gerakan, God King mengejar mereka. Dia muncul beberapa ribu kilometer jauhnya dan mulai melawan tiga God Kings yang telah menyerang sebelumnya. Dua teriakan bergema di langit. Dua tokoh level Juking tidak dapat menahan serangan Raja Ilahi dan langsung terluka parah. Mereka melarikan diri ke Cakrawala. Ledakan. Raja Ilahi mengeluarkan segel batu giyok dan menyerang dengan ganas, membunuh salah satu Juking. Seorang raksasa jatuh, mewarnai bumi menjadi merah. Api berwarna darah membakar tanah untuk waktu yang lama. Ini adalah energi terakhir yang tertinggal setelah sosok hebat jatuh. Darahnya bisa terbakar di bumi selama tiga bulan sebelum kehabisan energi dan padam. Karakter level Juking sudah sangat sulit untuk dibunuh, jadi mereka disebut Juking. Tapi sekarang, salah satu dari mereka telah mati di tangan Raja Ilahi. Ini benar-benar mengejutkan. Suara nyaring bergema, Long Chuan Feng, kamu telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan vitalitasmu tidak menurun. Mungkinkah kamu telah mencapai level Juking atas? Orang ini mengeluarkan kuali gunung bulan untuk menghentikan Raja Ilahi membunuh Juking yang terluka. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia mengenakan mahkota kuno dan dikelilingi oleh kabut dingin. Dia memiliki aura mulia yang menindas. Dia mengeluarkan kuali gunung bulan untuk melawan Raja Ilahi. Bab 376 Aku tahu itu kamu, Beiming Zesang. Raja berkata. Dia adalah paman dari Beiming Mosou, salah satu yang terkuat di klan. Dia adalah seorang jenius dari generasi yang sama dengan Raja Ilahi. Mereka telah bertarung tiga kali dan Beiming Zisang kalah dari Raja Ilahi. Feng Feiyun adalah orang mati, kamu tidak bisa melindunginya, Long Chuan Feng. Zesang mencibir. Kamu mencari kematian jika kamu menyentuh penggantiku. Mata Raja bersinar dengan cahaya kemasan. Dua garis emas terbang seperti dua sambaran petir. Beiming Zesang dengan cepat mundur ke awan dan memanggil kuali gunung bulan untuk menghentikan serangan. Gemuruh. Raja Ilahi memadatkan pedang besar di tangannya dengan energi spiritual emas dan menebas. Ini adalah tebasan kelima dari seni Sabre Raja Naga. Seekor naga emas muncul dan membelah langit menjadi dua. Itu tak terhitung kali lebih kuat dari teknik Feng Feiyun. Ledakan. Energi Moon Mountain cauldron hampir habis. Luka besar muncul di bahu Beiming Zesang, luka yang disebabkan oleh seni Sabre Raja Naga. Darah menyembur keluar. Longcuan Feng, kamu, kamu benar-benar berada di tingkat ke-9, raksasa tertinggi. Zesang tercengang. Raja berkata, bahkan hanya dengan kekuatan mandat surga tingkat 8, aku masih bisa melukaimu dalam tiga gerakan. Raja Ilahi dan Beiming Zesang bentrok lagi, melepaskan segala macam teknik. Beberapa dari mereka sekuat hartaroh. Hanya tiga langkah kemudian, Zesang memuntahkan darah dan mundur lagi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berlari. Longcuan Feng, kamu kuat. Namun, bukan hanya kelanku hari ini, bahkan ada yang lebih kuat. Kamu harus membayar harga jika ingin melindungi Feng Feiyun. Beiming Zesang menggunakan seni yang menantang surga untuk melarikan diri dengan kecepatan ekstrim dan menghilang dalam sekejap mata. Kamu pikir kamu bisa lolos. Raja benar-benar marah hari ini dan ingin membunuh untuk membangun dominasinya. Dia sudah terlalu lama diam. Aura pembunuhnya sejak saat itu telah dilupakan. Namun, seseorang berani datang dan membunuh penggantinya. Betapa tidak sopan. Dia tidak bisa mengintimidasi tanpa membunuh. Swosh! Raja ilahi melambaikan tangannya dan gelombang pedang terbang keluar. Itu berubah menjadi gambar naga dan membubung ke Cakrawala, mengarah ke Zesang. Jurus pedang ke-6 dari seni pedang Raja Naga. Tangisan yang menyedihkan terdengar sekali lagi, terdengar sejauh ribuan mil. Hujan darah mengalir turun dari langit. Terlihat sangat indah. Raksasa lain jatuh. Long, Juan Feng. Kamu menang. Bei Ming Zesang menggunakan tombaknya yang terluka untuk memblokir energi Raja Naga Raja Ilahi sementara dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu cukup cepat dalam melarikan diri. Gat King ingin terus menyerang, tapi gelombang kejut yang kuat datang dari belakangnya. Seseorang telah memanfaatkan waktu singkat yang tersisa untuk menyerang Feng Feiyun lagi. Sosok Gat King bergerak. Saat dia terbang kembali, dia mengeluarkan jade seal di tangannya. Kekuatan senjata spiritual terbang keluar, menyebabkan seluruh langit dipenuhi guntur. Dua Raja Raksasa setengah langkah lainnya dan satu Raja Raksasa terbunuh. Tubuh mereka hancur menjadi kabut berdarah dan meledak dalam kehampaan. Aura Raja Ilahi tak terbendung. Bunga darah bermekaran di tubuhnya saat ratusan energi draconik melingkari tubuhnya, menekan pemandangan itu. Jika kamu ingin mati, maka coba lagi. Suaranya seperti gelombang pasang yang mengguncang awan. Lingkungan sekitar sangat sepi, tak satupun dari ahli tersembunyi yang benar-benar berani mengeluarkan suara. Darah Juking terbakar, setengah langkah darah Juking mewarnai setengah gunung, memberi orang perasaan kiamat. Raja Ilahi terlalu kuat, dia telah membunuh tiga Raja Raksasa dan dua setengah langkah. Siapa yang bisa menghentikan aura pembunuh ini? Feng Feiyun sedang menjalani kesengsaraan bumi di bawah tanah, tapi dia bisa merasakan pertempuran yang menghancurkan bumi di atas. Itu pasti pertempuran antara Raja Raksasa. Kekuatan gelombang lava ke-12 bahkan lebih menakutkan dari imajinasi Feng Feiyun. Itu menembus enam diagram di Infinity Spirit Ring dan Heaven Battle Altar. Itu melelekan cahaya yang menutupi kulit Feng Feiyun. Kulit dan dagingnya diserang oleh energi kesengsaraan bumi. Untungnya, dia telah memurnikan jiwa lebih dari sembilan ribu binatang aneh untuk menghentikan penyempurnaan. Setengah dari rambut Feng Feiyun terbakar. Banyak bagian tubuhnya hancur. Dia menerobos gelombang ke-12 dan bergegas keluar. Feng Feiyun melewati gelombang ke-12. Mungkinkah dia telah mencapai mandat surga tingkat pertama? Suara orang itu tidak selesai sebelum dia tiba-tiba berhenti. Feng Feiyun tidak keluar dari bawah tanah. Sebaliknya, dia tenggelam lebih dalam ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Banyak pakar tok menggunakan niat ilahi mereka untuk merasakan Feng Feiyun dan menemukan bahwa tubuhnya dengan cepat tenggelam ke inti bumi. Dari beberapa ratus meter turun menjadi seribu, lalu dua ribu. Dan masih terus turun. Dia akan menghilang dari jangkauan niat ilahi semua orang. Niat ilahi terhalang oleh bumi yang tebal. Bahkan pembudidaya mandat surga tingkat pertama hanya bisa mencapai seribu meter ke bawah. Ekspresi Raja Ilahi senang sekaligus khawatir saat dia berkata, ini adalah gelombang ke-13 yang legendaris. Semua orang, termasuk Zhang Badao, tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang gelombang ke-13. Mereka semua berpikir bahwa gelombang ke-12 adalah batasnya. Raja Ilahi melanjutkan, rekaman peristiwa aneh telah menulis bahwa seorang jenius tertinggi muncul di negeri dinasti Jin ini. Bakatnya tak tertandingi. Selama kesengsaraan bumi, dia menarik gelombang ke-13. Gelombang ke-13 terletak di inti bumi, jadi seseorang harus tenggelam ke dalam lautan magma untuk mengalami kesengsaraan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Zhang Badao tercengang. Ada banyak hal aneh di dunia kultivasi. Tanpa mencapai tingkat kultivasi itu, seseorang tidak akan pernah tahu tentang mereka. Inilah mengapa begitu banyak orang menjadi katak di dasar sumur. Raja Ilahi memelototinya dan berkata, jenius tertinggi ini adalah seseorang dari beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dinasti Jin belum ada. Ketinggian apa yang dicapai oleh jenius tak tertandingi ini pada akhirnya. Zhang Badao menjadi bersemangat. Pahlawan yang bisa menarik magma ke-12 akan memiliki pencapaian luar biasa di masa depan. Mereka tidak akan terkalahkan dalam satu era, dan adik laki-lakinya benar-benar menarik magma ke-13. Ini berarti bakatnya semakin besar, dan pencapaiannya di masa depan akan semakin menakutkan. Zhang Badao secara alami bersemangat. Raja Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, lautan magma bukanlah tempat pencapaian besar yang bisa dicapai pangkalan dewa. Pahlawan tak tertandingi itu mati di magma ke-13. Dia gagal dalam kesengsaraannya dan dibakar menjadi abu oleh magma. Senyum di wajah Zhang Badao menghilang setelah mendengar ini. Semakin kuat kesengsaraan bumi, semakin sulit untuk melampauinya. Kegagalan berarti kematian. Di inti bumi, ada kekuatan yang menarik Feng Feiyun. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Lumpur dan bebatuan semua memberi jalan baginya. Semakin dalam dia pergi, semakin panas jadinya. Akhirnya, dia jatuh ke laut magma. Feng Feiyun sudah siap. Dia memanggil kapal roh perunggu azure dan berdiri di atasnya. Diagram sungai naga kuda melayang di atas kepalanya untuk menghalangi magma memasuki bejana. Magma di sini adalah magma normal. Itu tidak seganas magma kesengsaraan bumi, juga tidak merusak seperti magma kesengsaraan bumi. Jadi aku di laut magma. Feng Feiyun berkeringat saat dia menyalurkan semua energi rohnya ke dalam bejana. Ini adalah inti bumi. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh seorang kultifator dari kultifasinya. Hanya tekanan dari bumi saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh manusia. Untungnya, dia memiliki kapal roh perunggu azure, jadi dia hampir tidak bisa menolaknya. Datang ke tempat seperti itu tidak kurang dari neraka. Selama inti bumi bergerak dengan keras, Feng Feiyun akan mati tanpa mayat yang utuh. Itu akan sia-sia bahkan jika dia memiliki kapal roh perunggu azure. Melewati kesengsaraan bumi di inti bumi sangat bergantung pada keberuntungan. Jika ada yang kurang beruntung, mereka bahkan tidak perlu diserang oleh magma. Mereka sudah akan dibunuh oleh kekuatan alam bumi. Ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Mengapa gelombang ke-13 belum muncul? Saat pikiran ini terlintas di benak Feng Feiyun, nyala api besar mengalir melalui lautan magma. Gelombang ke-13 muncul dan berubah menjadi sosok manusia yang sangat besar. Itu menekan telapak tangan pada Feng Feiyun. Itu dibentuk oleh kibumi dan magma. Telapak tangan itu sangat mirip dengan cakar gelombang ke-11. Namun, raksasa magma ke-11 hanya memiliki cakar, sedangkan raksasa magma ke-13 adalah raksasa magma yang lengkap. Feng Feiyun berdiri di kapal roh perunggu azure. Dia harus menahan tekanan dari bumi sambil menghalangi raksasa magma. Ini 10 kali lebih sulit daripada gelombang ke-11. Itu mencekik dan tak terbendung. Dia tidak bisa menyerah. Dia benar-benar tidak bisa menyerah. Begitu dia menyerah, dia akan mati. Feng Feiyun menggertakan giginya saat niat bertarung muncul di matanya sekali lagi. Berjuang untukku. Gemuruh. Feng Feiyun menggunakan semua gerakannya untuk bertarung sampai mati. Cincin roh tak terbatas, permata petir, pedang batu putih, dan palu penghukum surga terkondensasi dari niat ilahinya. 9876 jiwa pertarungan binatang eksotis juga dipanggil. Mereka berubah menjadi sungai panjang jiwa pertarungan binatang eksotis, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka maju ke depan. Tubuh asli Feng Feiyun juga mengendalikan kapal roh perunggu azure untuk menerobos gelombang menuju raksasa magma. Boom, boom, boom. Lebih dari seribu jiwa binatang dilebur menjadi asap. Feng Feiyun memuntahkan darah setelah menderita luka parah. Bahkan 40 niat ketuhanannya putus asa dan hampir hilang saat mereka terbang kembali ke pikirannya. Namun, dia masih berhasil menghancurkan gelombang ke-13. Taruhannya yang putus asa akhirnya membuahkan hasil. Begitu dekat, aku hampir terbunuh oleh ki bumi. Keberuntunganku sangat buruk untuk menarik kesengsaraan bumi yang begitu mengerikan. Untungnya, aku selamat. Jantung Feng Feiyun tiba-tiba berdetak kencang. Dia merasakan gaya tarik yang datang dari kedalaman bumi, menyebabkan tubuhnya tenggelam lagi. Bab 377 Samudera batuan inti bumi ada di dasar bumi. Itu melelekan lumpur dan batu, memurnikan logam, dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Itu adalah tempat yang punah bagi manusia. Bagi orang yang hidup di dunia ini, itu adalah tempat misterius dengan banyak hal yang tak terbayangkan. Itu seluas bintang, dan mungkin ada beberapa makhluk aneh. Sumber kesengsaraan bumi adalah Samudera batuan inti bumi. Itu adalah kekuatan bumi yang aneh. Beberapa pembudidaya mengatakan bahwa kekuatan ini berasal dari neraka legendaris, sementara yang lain percaya bahwa bumi sebenarnya adalah penguasa, keberadaan yang mirip dengan daus surgawi misterius yang berada di pusat inti bumi. Tubuh manusia memiliki batasnya, dan batas ini tidak dapat diubah. Misalnya, orang biasa tidak dapat berlari 100 mil dalam 1 menit, juga tidak dapat hidup lebih dari 200 tahun. Ini adalah batas-batas tubuh. Tujuan kultivasi adalah untuk menembus batas-batas ini. Begitu kekuatan tubuh mencapai titik kritis, itu akan menarik kesengsaraan. Hanya dengan melewati kesengsaraan barulah tubuh dapat menembus batas dan mengalami perubahan kualitatif. Penggarap menyebut ini Transcendensi. Setelah seorang kultivator melewati kesengsaraan bumi, tubuh mereka akan terhubung ke Earth Key dan dapat dengan mudah memicu Earth Image. Ini adalah metamorfosis yang mematahkan belenggu tubuh manusia. Itulah mengapa mereka bisa hidup selama 500 tahun, jauh melebihi umur manusia biasa. Ini adalah perubahan kualitatif. Kultivasi saja tidak berguna, hanya kesengsaraan yang bisa melakukannya. Di mata orang biasa, pembudidaya yang bisa hidup selama 500 tahun sudah menjadi dewa. Feng Feiyun berdiri di kapal roh perunggu biru dengan diagram sungai naga kuda di atas kepalanya. Semua energi spiritualnya dimasukkan ke dalam kapal, menciptakan domen untuk memblokir kekuatan samudera batuan inti bumi. Tubuhnya tenggelam. Kekuatan destruktif gelombang lava ke-13 terlalu mengejutkan. Itu benar-benar menghancurkan 1.345 jiwa binatang dan melukai 3.482 jiwa binatang. Saya bertanya-tanya seberapa menakutkan gelombang ke-14 itu. Feng Feiyun memegang dua batu roh misterius sejati di tangannya. Matanya terpejam saat dia dengan cepat mengekstraksi energi spiritual darinya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Gelombang ke-14 pasti yang terakhir. Tidak mungkin ada gelombang ke-15. Hanya jenius legendaris yang bisa menarik magma ke-15 selama kesengsaraan bumi mereka. Feng Feiyun memiliki penilaian yang sangat jelas tentang fisiknya sendiri. Meskipun dia telah menarik magma ke-14, masih ada celah besar antara dia dan dunia jenius tingkat legendaris. Konstitusi Feng Feiyun tidak cocok untuk kultivasi abadi. Itu karena dia mengolah immortal phoenix fisik sehingga kualitas darahnya meningkat secara paksa. Kemudian, dia menggunakan darah phoenix untuk meredam tulangnya. Dia bahkan menggunakan lebih dari 9.000 jiwa binatang eksotis untuk meningkatkan daya ledak tubuhnya untuk mencapai bakatnya saat ini. Orang-orang seperti Suyun dan Dongfang Jingsui adalah jenius siantian, tetapi Feng Feiyun adalah seorang jenius hautian yang tumbuh melalui kerja kerasnya sendiri. Kultivasinya jauh lebih sulit daripada mereka. Feng Feiyun tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk melewati lava bencana bumi ke-14, tetapi dia harus bertarung, dan dia tidak boleh takut. Ledakan. Kapal roh perunggu akhirnya berhenti. Itu melayang di magma tebal dan terbungkus dalam pancaran spiritual. Itu seperti lentera hijau yang menerangi lautan api, berkelap-kelip tanpa henti untuk waktu yang lama. Feng Feiyun menyingkirkan batu roh misterius sejati yang belum selesai di tangannya dan bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pangkalan dewa sudah mulai berubah. Sangat jernih seperti batu giyok abadi. Energi roh di dantianku telah pulih hingga 70 persen, dan jiwa binatang eksotis hampir mencapai puncaknya. Hidup atau mati, semuanya tergantung pada pertaruhan yang satu ini. Feng Feiyun tajam di sekelilingnya. Dia seperti batu dewa yang terkubur jauh di bawah tanah yang akan menerobos belenggu dan menerangi dunia. Gelombang magma ke-14 tidak datang untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dantian Feng Feiyun dipicu oleh kekuatan yang tidak diketahui saat mulai bergetar hebat. Gelombang energi bertabrakan di lautan dantiannya saat kekuatan yang menghanguskan lahir. Api merah lahir di dantiannya. Tidak bagus, gelombang magma ke-14 tidak datang dari luar, itu datang dari dalam. Ekspresi Feng Feiyun sedikit berubah. Dantian adalah tempat yang paling penting tetapi juga tempat terlemah bagi para pembudidaya. Setelah rusak, mereka akan menjadi lumpuh dan tidak akan pernah bisa menginjak jalur kultifasi lagi. Dengan demikian, para pembudidaya biasanya membuat banyak pengaturan untuk melindungi dantian mereka. Namun, kekuatan Eartli Kalamiti tiba-tiba datang dari dantian dengan cara yang sangat aneh. Ini membuat Feng Feiyun lengah. Harta karun roh dan jiwa binatangnya tidak bisa memasuki dantiannya, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun ini diluar dugaan Feng Feiyun, dia tidak panik dan dengan tenang menjawab. Basis dewa di dantiannya adalah landasan pertama dari jalur kultifasi. Itu telah disempurnakan ke titik di mana itu sekokoh batu besar. Itu langsung menabrak percikan yang baru lahir untuk menghancurkannya sebelum gelombang magma ke-14 lahir. Ledakan Basis dewa menabrak percikan, tetapi tidak hanya tidak menghancurkannya, itu benar-benar menyebabkannya mengembang 10 kali lipat, berubah menjadi cairan kecil seperti ular magma kecil. Lautan dantiannya adalah hamparan putih yang luas, dan nyala api menjadi semakin kuat. Tidak peduli serangan apa yang digunakan Feng Feiyun, gelombang magma ke-14 tidak padam. Sebaliknya, itu menjadi semakin luas seperti ular piton yang ganas. Aku tidak bisa terus seperti ini, atau dantianku akan meledak dari magma. Saat itu, aku hanya bisa terbakar sampai mati di kedalaman inti bumi ini dan berubah menjadi abu. Awalnya, kapal roh perunggu azure bisa memasuki dantiannya. Dengan kekuatan misteriusnya, itu bisa menekan gelombang magma ke-14, tetapi begitu kapal itu memasuki dantiannya, maka Feng Feiyun harus menanggung lautan magma yang menghancurkan bumi. Hanya kematian yang akan menunggunya. Ledakan Gelombang magma ke-14 telah tumbuh dan mulai menyerang dantiannya. Bahkan basis dewa tidak bisa menghentikannya. Kekuatannya yang melonjak menyebabkan tubuh Feng Feiyun bergetar hebat saat darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Ledakan Setelah tabrakan lain, dantiannya mulai retak saat energi roh bocor. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Paling-paling, dia hanya membutuhkan tiga serangan lagi sebelum dantiannya hancur dan seluruh kultifasinya akan hilang. Namun, dia tidak berdaya saat ini. Gelombang magma ke-14 ini praktis kebal terhadap semua serangan. Selain itu, semakin dia menyerangnya, semakin kuat jadinya. Jika dia tidak melawan, dia akan mati. Jika dia melawan, dia akan mati lebih cepat. Tidak heran begitu banyak orang jenius yang mati di bawah kesengsaraan bumi. Semakin tinggi bakat seseorang, akan semakin mengerikan kesengsaraan bumi. Gelombang magma ke-14 ini tidak dapat dihentikan, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Ledakan dampak gelombang magma ke-14 bahkan lebih kuat. Dan Tianya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan energi roh dalam jumlah yang tidak diketahui hilang dari tubuh Feng Feiyun. Bahkan halo kapal roh perunggu azure menjadi lebih redup seolah-olah hendak dihancurkan oleh gelombang magma. Tidak mungkin aku tidak bisa memecahkan gelombang magma ke-14. Pasti ada orang lain di dunia ini yang melakukannya. Jika dia berhasil, kenapa aku tidak? Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Jika langit ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkan langit. Jika bumi ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkan bumi. Tubuh Feng Feiyun patah di beberapa tempat dengan rune berdarah menyebar ke seluruh tubuhnya. Segala sesuatu di realm spirit stone terbang keluar. Ada batu roh, artefak roh, tulang putih. Segala macam benda diambil sekaligus. Dalam situasi putus asa, dia akan mencoba dokter manapun yang bisa dia temukan. Mungkin dia akan dapat menemukan solusi. Oh, itu. Feng Feiyun mengulurkan tangan dan mengeluarkan tablet hitam. Itu adalah tablet penekan peti mati yang diambil dari peti mati Master Clan Feng pertama. Tablet ini memiliki aura dingin yang menindas. Setelah distimulasi oleh kekuatan tablet, ia mengalami perubahan besar. Itu memancarkan cahaya hitam dan memiliki tiga kata kuno yang tak terbaca terukir di atasnya. Ada juga potret orang. Potret-potret ini sangat mirip dengan para pahlawan yang meninggalkan nama mereka di tablet. Fou Chan Zi, Zi Wu, Long Jiangling, Fou tampaknya memiliki jiwa. Mereka melayang-layang di atas tablet. Terserah, aku akan keluar semua. Feng Feiyun memegang tablet di tangannya dan dengan paksa menyatukannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia melemparkannya ke dantiannya. Spirit Trashers bisa mengubah ukurannya. Yang besar bisa disembunyikan di telinga, lengan baju, atau bahkan di pori-pori kulit seseorang. Permata Tunder Fire tersembunyi di pori-pori telapak tangan Feng Feiyun, tetapi tidak bisa menyatu dengan tubuhnya. Hanya harta karun roh kudus yang bisa melakukan ini, seperti kapal roh perunggu azure. Tablet hitam ini secara alami tidak bisa menjadi harta karun roh kudus. Setelah menyatu dengan tubuhnya, tubuhnya mungkin tidak mampu menahan kekuatan dan meledak. Namun, Feng Feiyun tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa merasakan dingin yang menusuk tulang dari tablet dan secara naluria ingin menggunakannya untuk menghentikan gelombang magma ke-14. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Jika dia bahkan sepersekian detik lebih lambat, dan tiannya akan dihancurkan oleh gelombang magma. Mungkin aku bisa menggunakan tubuhku yang kuat untuk menghentikannya. Meskipun keputusan Feng Feiyun agak sembrono, itu bukannya tanpa pertimbangan. Bagaimanapun, dia berada di babak terakhir kesengsaraan bumi. Begitu dia melewatinya, dia akan mencapai mandat surga tingkat pertama. Pada mandat surga tingkat pertama, dia akan mampu menyempurnakan artefak yang terikat jiwa di dalam dantiannya. Jika dia cukup cepat, tablet itu bisa menghancurkan gelombang magma ke-14 setelah memasuki dantiannya. Dia akan bisa memperbaikinya menjadi artefak yang terikat jiwa sebelum tablet itu meledak. Satu kata, cepat. Dua kata, cepat. Tablet roh hitam berubah menjadi cahaya hitam yang mengalir ke lautan dantian yang luas. Tiba-tiba menjadi sangat besar, menjulang tinggi dan megah. Itu seperti tablet suci hitam yang mengapung di laut dantian. Tiga kata kuno di tablet menjadi setan seolah-olah mereka meneteskan darah. Orang bijak kuno muncul satu demi satu, menjadi lebih hidup. Mata mereka saleh dan aura mereka rendah hati seperti pelayan melihat tuan mereka. Perubahan ini, sekali lagi, melebihi harapan Feng Fei Yun. Ledakan. Energi dingin tablet hitam itu mengalir keluar dan memenuhi seluruh lautan dantian. Itu langsung menekan gelombang magma ke-14. Gelombang magma ke-14 tidak mau kalah sama sekali. Sifat ganasnya meledak seperti ular dan bertabrakan dengan tablet. Bab 378 Suara agung di atas tablet disertai dengan cahaya ilahi yang hitam. Seolah-olah orang-orang ini melantunkan mantra. Gelombang lava ke-14 ditekan dengan paksa oleh tablet dan langsung menuju dantian yang lebih rendah. Itu menembus dinding laut dantian dan benar-benar membuka dantian tengah. Dantian dibagi menjadi tiga lapisan, dantian atas, tengah, dan bawah. Penggarap di bawah mandat surga akan mengolah dantian atas. Penggarap di atas mandat surga akan mengolah dantian tengah, juga dikenal sebagai istana falet. Dantian tengah 10 ribu kali lebih besar dari dantian atas. Itu luas dan tak terduga dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Bahkan pembudidaya tidak akan dapat sepenuhnya menjelajahi dantian tengah sepanjang hidup mereka. Tubuhnya adalah harta karun yang sangat besar yang memupuk kekuatan luar biasa yang sebanding dengan alam semesta, dan dantian menempati karun ini. Hanya dengan membuka dantian tengah seseorang dapat dianggap telah mengambil langkah pertama ke tingkat pertama mandat surga. Basis dewa yang dikembangkan Feng Feiyun segera bergegas ke tengah dantian dan dibubarkan oleh energi ungu di dalamnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian dipadatkan menjadi domain dalam bentuk penghalang. Itu menciptakan ruang kecil di dalam dantian tengah. Sebenarnya, ruang ini tidak kecil, tetapi hanya puncak gunung es dibandingkan dengan seluruh dantian tengah. Suara mendesing. Tablet hitam itu juga berubah menjadi sinar hitam dan melesat ke tengah dantian. Itu melayang di ruang yang diciptakan oleh pangkalan dewa dan menyerap energi ungu di dalamnya. Ini adalah awal untuk menyempurnakan artefak yang terikat jiwa. Asal usul tablet hitam ini misterius, dan kekuatannya tak terduga. Ada 18 keajaiban di dalamnya, mewakili keinginan para ahli terkuat di setiap level. Jika dia bisa memperbaikinya menjadi artefak yang terikat jiwanya sendiri, maka itu tidak mungkin. Pada saat ini, setelah kesengsaraan bumi, Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi di kapal roh perunggu azure dan mulai menyempurnakan artefak yang terikat jiwanya. Langkah ini sangat penting. Artefak yang terikat jiwa yang kuat seringkali merupakan kartu truf terakhir seorang kultifator, dan itu bisa membalikkan hidup dan mati. Retakan di dantian atas secara otomatis diperbaiki, dan energi spiritual di dalamnya mengalir ke dantian tengah. Seolah-olah itu mengalir ke jurang maut, tidak dapat diisi sama sekali. 360 meridian di tubuh Feng Feiyun dibuka. Mereka seperti 360 pusaran air, dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual pertama-tama mengalir ke dantian atas, lalu ke dantian tengah. Ini adalah proses tanpa akhir. Setelah ki spiritual mengalir ke tengah dantian, itu diasimilasi oleh ki kerajaan falet di dalam dan diubah menjadi ki spiritual kerajaan falet. Kemurnian ki spiritual beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Monumen suci hitam menyerap aura kerajaan falet, dan auranya semakin dekat dengan Feng Feiyun. Seolah-olah ingin menyatu dengannya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Energi spiritual tanpa batas berkumpul seperti air pasang dan mengalir ke meridiannya. Itu bergegas ke dantiannya dan diubah menjadi energi spiritual kerajaan falet. Meskipun ruang dantian tengah sangat luas dan tak terbatas, satu-satunya ruang yang dapat digunakan oleh Feng Feiyun adalah ruang pangkalan dewa yang berukuran sekitar dan tian atas. Kecuali kultifasinya meningkat lagi, pangkalan dewa tidak akan mampu mendukung ruang yang lebih besar untuk menampung lebih banyak lagi energi spiritual kerajaan falet dan berinteraksi dengan energi spiritual kerajaan falet yang bahkan lebih murni. Inilah alasan mengapa basis dewa sangat penting bagi para pembudidaya. Itu karena hanya pangkalan dewa yang dapat memperluas dan tian tengah menjadi ruang tanpa batas. Jika basis dewa tidak cukup kokoh, maka setelah mendukung ruang kecil, itu tidak akan bisa berkembang lagi. Jika basis dewa tidak bisa berkembang, maka secara alami tidak akan bisa mengumpulkan lebih banyak energi roh. Dengan demikian, kultifasi akan berhenti pada level ini dan tidak akan tumbuh lebih jauh. Banyak pembudidaya terjebak pada mandat surga tingkat pertama selama sisa hidup mereka karena pangkalan dewa mereka tidak stabil. Bahkan setelah berkultifasi selama beberapa ratus tahun, mereka masih berada di mandat surga tingkat pertama. Ketika kultifasi lima ratus tahun terakhir berakhir, mereka akan mengalami peluruhan surgawi. Tentu saja, ada juga pembudidaya dengan fisik lemah dan energi ungu yang tidak mencukupi di tengah dantian. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berhenti di mandat surga tingkat pertama dan tidak akan bisa melakukan apapun selama sisa hidup mereka. Namun, pembudidaya ini sudah sangat bagus. Paling tidak, mereka telah mencapai ranah mandat surga. Mereka benar-benar orang hebat di dinasti jin dan bisa hidup bebas selama beberapa ratus tahun. Ini jauh lebih baik daripada orang biasa yang tidak bisa berkultifasi. Pengejaran Feng Feiyun tidak terbatas pada ini. Di matanya, dao surgawi tidak ada habisnya. Ledakan. Tablet hitam itu benar-benar disempurnakan menjadi artefak yang terikat jiwa dan terhubung dengan istana ungu Feng Feiyun seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Feng Feiyun bisa dengan jelas merasakan keberadaannya. Sebuah pesan keluar dari tablet dan memasuki pikiran Feng Feiyun. Platform Kemunculan Surga Feng Feiyun mengucapkan tiga kata ini. Mungkinkah ini arti sebenarnya dari tiga kata kuno di tablet? Nama sebenarnya dari tablet ini adalah Heaven's Emergence Platform. Pesan itu sangat tua dan membawa aura yang sangat kuat. Karena perbedaan budaya, Feng Feiyun hanya dapat memahami beberapa hal penting dari pesan ini, formasi teleportasi. Istana munculnya surga, batu nasib, bencana kematian. Kata-kata ini agak berantakan sehingga dia tidak bisa menebak apa yang ingin mereka sampaikan. Di antara mereka, Feng Feiyun hanya tahu bahwa formasi teleportasi mengacu pada altar kuno di Gunung Banda dan batu setinggi 33 meter di tengah Danau Suci. Dia tidak tahu tentang hal-hal lain. Feng Feiyun memperhatikan sesuatu yang aneh. Delapan belas patung di peron semuanya jatuh dan berubah menjadi ilusi yang melayang ke delapan belas arah berbeda. Mereka benar-benar meninggalkan jejak jiwa mereka di platform munculnya surga ini. Yang disebut meninggalkan nama mereka di tablet sebenarnya menawarkan jejak jiwa mereka ke platform munculnya surga. Feng Feiyun memandang ke delapan belas sosok itu dan bisa merasakan kerendahan hati dari kekuatan jiwa mereka. Patualong, kenapa tidak ada gerakan? Mungkinkah? Zhang Badao menelan ludahnya dan menatap tanah. Tatapannya sama seperti ketika dia ditipu oleh Raja Ilahi untuk menjadi seorang kultifator abadi. Jika Anda ingin makan bakpau, maka tanamlah. Jika Anda ingin minum sup daging, maka tanamlah. Di mana roti kukusnya? Di mana sup dagingnya? Zhang Badao juga melihat sekeliling, berharap Feng Feiyun bisa merangkak keluar dari tanah. Namun, dia benar-benar kecewa. Tidak ada gerakan di tanah. Indera ilahinya tidak dapat mencapai inti bumi, jadi dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sana. Meskipun Raja Ilahi sabar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya setelah menunggu selama enam jam. Lagi pula, tidak ada yang pernah berhasil melewati gelombang lava ke-13. Bahkan seorang pahlawan besar mati untuk itu pada akhirnya. Sepertinya Feng Feiyun mati pada gelombang ke-13. Sebuah suara datang dari kegelapan. Itu adalah raksasa. Dia tidak menunjukkan dirinya dan sepertinya sedang berbicara dengan orang lain. Suara lain menjawab, em, tidak ada gerakan lagi. Saya khawatir dia gagal dalam kesengsaraan dan mati di inti bumi tanpa ada mayat yang tersisa. Meski begitu, ini masih cukup mengejutkan dunia. Lagi pula, dia menarik kesengsaraan bumi ke-13. Hanya dua karakter seperti ini yang muncul dalam sejarah dinasti Jin. Dia meninggal dengan mulia. Namanya akan tercatat dalam catatan sejarah. 10 ribu tahun kemudian, orang masih akan melihat namanya. Tidak jauh dari sini, di atas gunung yang gelap berdiri lima lelaki tua berjubah hijau merpati. Ekspresi mereka gelap dan suram. Yang di depan memiliki hidung bengkok, kelopak mata tipis, dan bibir dingin. Tangannya yang seperti cakar memegang gulungan emas dengan sulaman naga di atasnya. Meskipun selongsongnya tidak dibuka, semua orang bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Itu cukup untuk membuat pembudidaya tingkat rendah berlutut di tanah. Kepala Ajudan Barat, sepertinya Feiyun telah meninggal dalam kesengsaraan bumi. Tidak perlu membuka dekrit kekaisaran, kami dapat mengirimnya kembali ke ibu kota. Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang tajam dan tidak berdaya, seperti seorang wanita tetapi dengan sedikit kekasaran. Kelima lelaki tua ini adalah Kasim dari ibu kota. Pemimpinnya adalah salah satu dari lima Kasim Agung, Kepala Ajudan Barat. Sebelum kita meninggalkan istana, Permaisuri Hua mengingatkan kita bahwa keputusan itu hanya dapat dibuka setelah Feng Feiyun melewati kesengsaraan bumi. Dia takut dia akan mati dalam kesengsaraan. Mata Kepala Ajudan Barat muram tetapi mengandung dua jenis energi yin ekstrim. Keempat Kasim di belakangnya terkagum-kagum. Perhitungan Permaisuri Hua sempurna. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Feng Feiyun tidak akan bisa melewati ujian ini. Permaisuri Hua adalah salah satu dari empat Permaisuri ilahi dan juga ibu kandung Putri Luofu. Kepala Petugas Barat merasa sedikit menyesal, Feng Feiyun memang jenius nomor satu sejak berdirinya dinasti. Dia benar-benar menarik kesengsaraan bumi ke-13. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikan pemusnahan kesengsaraan bumi. Mendesah. Sayang sekali. Ayo pergi. Sudah dua tahun sejak saya meninggalkan istana, saatnya kembali ke ibu kota. Ledakan. Cahaya menyilaukan keluar dari tanah seperti matahari yang menembus bumi. Itu melonjak langsung ke sembilan cakrawala dengan kecemerlangannya yang tak terbatas menerangi separuh langit. Feng Feiyun bergegas keluar dari tanah dengan beberapa ribu jiwa binatang di belakangnya. Mereka melonjak seperti sungai begelombang dari tanah ke langit sebelum memasuki tubuh Feng Feiyun. Aku akhirnya berhasil melewati kesengsaraan bumi ke-14. Aku bisa melihat cahaya siang lagi. Feng Feiyun berteriak dan memuntahkan seratus helai energi ungu. Mereka langsung meniup awan kesusahan di langit. Kabut menghilang dan dunia menjadi cerah sekali lagi. Para pembudidaya yang akan pergi dengan cepat berbalik dan menatap untayan energi ungu di langit. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Feng Feiyun benar-benar berhasil melewati kesengsaraan bumi dan keluar dari tanah. Ini, ini. Banyak pembudidaya tidak tahan dengan dampak yang luar biasa ini dan hati mereka bergetar. Dia baru saja melewati kesengsaraan duniawi, tapi dia sudah memuntahkan seratus kis spiritual kerajaan Valet. Mungkinkah dia benar-benar telah melewati magma kesengsaraan bumi ke-14? Tidak mungkin, tidak mungkin. Di sini, untuk mengoreksi salah ketik, Juking, sebenarnya adalah Juzi. Raksasa Bo digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berada di puncak bidang tertentu. Pembaruan tidak akan stabil dalam beberapa hari ke depan, tetapi tidak akan rusak. Untuk bab-babnya, saya hanya bisa mengatakan. Tulis sebanyak yang Anda bisa. Berengsek. Bab 379. Feng Feiyun selamat dari kesengsaraan dan melonjak ke sembilan cakrawala. Dia menjadi satu-satunya orang dalam sejarah dinasti Jin, Yi Yi, yang selamat dari kesengsaraan. Pahlawan nomor satu dalam sejarah. Langit dipenuhi awan ungu, dengan sikap abadi yang dibuang turun ke dunia fana. Para pembudidaya dari generasi yang lebih tua semuanya terpesona, semuanya memandangi pemuda berpakaian putih yang melayang di udara. Sosoknya heroik, seperti kebangkitan mega bintang ungu di cakrawala. Selamat, Raja Ilahi. Muridmu telah melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Dia akan segera terbang ke langit dan membungkam dunia. Astaga! Kekuatan seperti itu pada mandat surga tingkat pertama, dia akan menjadi tak terkalahkan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Para guru dari pagoda juga datang untuk memberi selamat padanya. Raja Ilahi juga cukup bangga dengan muridnya. Dia benar tentang bocah ini. Seberapa tinggi dia bisa mencapai di masa depan akan tergantung pada kerja kerasnya. Luf! Malapetaka telah datang. Tombak Ilahi menembus langit seperti naga Ilahi dan menembus dada Feng Feiyun. Darah menetes ke tanah. Ini di luar harapan semua orang. Seorang master yang tak terkalahkan benar-benar mengambil tindakan saat ini untuk melukai Feng Feiyun dengan menyedihkan. Jubah putih Feng Feiyun berlumuran darah saat dia jatuh dari langit. Dia mencengkeram dadanya saat darah menetes dari telapak tangannya. Dia dengan paksa melepaskan serangan telapak tangan ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Ledakan. Kedua kakinya menyentuh tanah. Dia menopang dirinya dengan satu tangan sambil berlutut dalam posisi setengah berlutut. Debu beterbangan kemana-mana. Kamu masih berani menyerang. Raja Ilahi sangat marah. Meski tahu bahwa dia ada di sini, Feng Feiyun masih menyerang lagi dan lagi. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Dengan sekejap, Raja Ilahi menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju kehampaan. Suara tabrakan dan raungan draconik bergema tanpa henti. Zhang Badao mendarat di depan Feng Feiyun dan membantunya berdiri. Adik laki-laki, apa kabar? Aku tidak akan mati. Feng Feiyun terbatuk dua kali dan berdiri. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya ungu saat dia menekannya ke dadanya. Lubang berdarah di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yang menyerang tadi adalah karakter level raksasa. Jika bukan karena fisik kuat Feng Feiyun dan tulang pemurnian darah Phoenix-nya, maka tombak itu akan mencabik-cabik tubuhnya. Wajah Zhang Badao dipenuhi dengan kemarahan. Dia berkata, mereka melihat bahwa kamu melewati kesengsaraan bumi dan menyebabkan beberapa orang merasa takut. Itulah mengapa mereka menyerangmu terlepas dari harganya. Uh! Lubang berdarah di dada Feng Feiyun meledak lagi. Itu diselimuti oleh topan aneh dan tidak bisa disembuhkan. Zhang Badao melompat ketakutan. Dia dengan jelas melihat bahwa lukanya sudah sembuh, tetapi sekarang meledak lagi. Wajah Feng Feiyun menjadi pucat pasi, dan dia hampir jatuh ke tanah. Luka ini tidak biasa. Dia buru-buru mengirimkan energi spiritual di tubuhnya untuk membantu Feng Feiyun pulih. Ledakan. Awan menyebar untuk mengungkapkan Raja Ilahi berdiri di atas raksasa berjubah ungu. Dia turun dari langit dan langsung menginjak raksasa ini ke tanah, menyebabkan tanah retak akibat benturan. Terlalu mendominasi, menginjak-injak raksasa tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Ahem, Raja Ilahi, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Feng Feiyun telah diracuni oleh racun tertinggi Gua Violetsea, darah pembusukan yama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Dalam tiga hari, seluruh tubuhnya akan membusuk menjadi genangan darah. Raksasa itu tertawa. Darah pembusukan yama. Para kultifator yang mendengar nama ini bergidik dan mau tidak mau mundur dari Feng Feiyun, semakin jauh semakin baik. Di zaman kuno itu, darah pembusukan yama dari Gua Violetsea ditakuti oleh semua orang di dunia ini. Itu seperti jimat kematian untuk Raja Yama di neraka. Kultifator manapun yang tersentuh oleh darah ini, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi mereka, tidak akan bisa lolos dari kematian. Selain itu, pembudidaya yang terlalu dekat dengan yang diracuni juga akan mati secara misterius. Tubuh mereka akan berubah menjadi mayat jahat dengan rambut di sekujur tubuh mereka. Racun ilahi ini sangat berharga. Bahkan Gua Violetsea hanya tersisa beberapa tetes. Itu dianggap lebih berharga daripada harta roh dan biasanya digunakan untuk berurusan dengan karakter teratas di dunia kultifasi. Siapa yang mengira bahwa Gua Violetsea juga akan membawa setetes darah pembusukan Yama untuk membunuh Feng Feiyun? Raja ilahi sangat marah. Rambut putihnya mematahkan mahkota emasnya dan langsung menghentak raksasa ini sampai mati. Darah menyembur keluar dan tersulut di udara, berubah menjadi awan yang membara. Betapa menakutkannya, Raja ilahi masih begitu mematikan, membunuh empat raksasa dalam satu hari. Aku khawatir pertempuran ini akan mengejutkan dunia lagi. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Mendesah. Raja ilahi sangat marah. Bagaimanapun, dia akhirnya menerima seorang murid yang brilian, tetapi dia terluka sangat parah hingga diracuni. Aku takut dia akan lumpuh. Darah pembusukan Yama. Sai! Raja ilahi kembali berdiri di depan Feng Feiyun. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Feng Feiyun dan cahaya kemasan mengalir ke tubuhnya. Lubang berdarah di dada Feng Feiyun mulai sembuh kembali dan diselimuti oleh energi roh emas. Sepertinya itu akan baik-baik saja, tetapi tanpa diduga, lebih banyak rune darah muncul dengan gumpalan energi darah. Mata Raja Ilahi berkilat seperti kilat. Dia memadatkan energi istana umumnya lagi dan menyalurkan energi Raja Naga di tubuhnya untuk memaksa aliran darah di dada Feng Feiyun untuk sembuh. Ledakan. Darah pembusukan Yama berubah menjadi hantu ganas yang membekas di dada Feng Feiyun. Itu memancarkan energi korosif jahat yang secara langsung memaksa Raja Ilahi mundur. Ini adalah jiwa Yama yang terkondensasi dari racun. Itu menyebar ke seluruh tubuh untuk menimbulkan korosi. Feng Feiyun menjadi lebih pucat dengan ekspresi sakit-sakitan, tidak ada gunanya. Tuan, jangan mengambil risiko. Jika tidak, darah pembusukan Yama akan menyerang tubuhmu. Guru sehari, guru seumur hidup. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke Pil Tower. Raja Ilahi melambaikan lengan bajunya dan membawa Feng Feiyun ke langit. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pagoda. Zhang Badao dengan marah menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya. Dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya saat dia terbang menuju Pil Tower. Para pembudidaya yang tersisa saling melirik. Perubahan ini diluar harapan semua orang. Pagoda itu akhirnya memiliki kejeniusan tertinggi, tetapi sekarang, dia menghadapi bencana seperti itu. Menara Pil adalah satu-satunya harapan Feng Feiyun untuk bertahan hidup. Kudengar ada Grand Pil Master yang tinggal di pengasingan di sana. Bahkan Grand Tutor saat ini harus memanggilnya Paman Senior. Senioritasnya dua kali lipat dari Tower Lord. Dinasti Jin hanya memiliki dua Grand Pil Masters. Salah satunya adalah Grand Tutor dan yang lainnya adalah senior penyendiri ini. Dalam hal keterampilan medis, senior ini bahkan di atas Grand Tutor. Dia jelas merupakan alkemis nomor satu di dinasti Jin. Namun, saya mendengar bahwa senior ini belum keluar selama beberapa ratus tahun, jadi dia mungkin meninggal karena usia tua. Senior ini berutang budi pada Raja Ilahi. Sekarang Raja Ilahi akan pergi ke Menara Pil, jelas bahwa dia akan menemukannya. Senior ini pasti tidak mati. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan darah pembusukan Yama, maka itu adalah dia. Banyak orang ingin tahu apakah Feng Feiyun bisa selamat atau tidak, jadi mereka semua terbang menuju Pil Tower. Kelima Kasim Tua saling melirik. Perubahan ini juga di luar ekspektasi mereka. Petugas Barat dengan erat mencengkeram keputusan kekaisaran di tangannya dan berkata, kami akan pergi melihatnya juga. Jika darah pembusukan Yama di tubuh Feng Feiyun tidak dapat disembuhkan, maka lebih baik tidak membuka keputusan ini. Orang cacat tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan keputusan kekaisaran, apalagi menikahi Putri Luofu. Kelima Kasim Tua berubah menjadi lima sinar cahaya dan terbang menuju langit. Di puncak Pil Tower, di ruangan tanpa setitik debu. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut lebih dari 10 meter dan mata cekung meletakkan jari di pergelangan tangan Feng Feiyun. Hanya Grandmaster Bai Guo, Divine King, Zhang Badao, dan Feng Feiyun yang ada di sini. Tidak ada orang lain yang berani masuk. Setelah beberapa saat, Grandmaster Bai Guo menarik kembali jarinya. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Feng Feiyun memahami kondisi tubuhnya dengan sangat baik. Darah pembusukan Yama tidak bisa dihentikan. Dia belum pernah melihat atau mendengar racun ilahi ini sebelumnya. Senior, tidak perlu khawatir. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Feng Feiyun dengan tenang terbatuk dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia dengan cepat menggunakan lengan bajunya untuk menghapusnya. Grandmaster Bai Guo mengangguk setuju dan berkata, adalah hal yang baik bagi seorang pemuda untuk tidak takut akan hidup dan mati. Namun, hidup adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Anda tidak dapat melepaskannya begitu saja. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jika ada pilihan, siapa yang ingin mati? Bagus kalau kamu bisa mengatakan itu. Grandmaster Bai Guo berdiri dan mengusap dahinya. Kerutan di wajahnya masih ada. Raja ilahi mendekat dan bertanya, apakah ada cara untuk menyembuhkan darah pembusukan Yama? Grandmaster seratus buah menggelengkan kepalanya dan berkata, darah pembusukan Raja neraka diekstraksi dari tubuh makhluk yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya memerlukan setidaknya 200 tahun penelitian untuk menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi saat itu, Raja ilahi sedikit kecewa dan menatap Feng Feiyun. Ini adalah muridnya yang paling menjanjikan, jadi bagaimana dia bisa tahan melihat dia mati seperti ini? Dia dengan enggan bertanya, apakah tidak ada cara sama sekali? Grandmaster Bai Guo menjawab, orang lain pasti sudah mati, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun, kekuatan tubuhnya jauh melebihi orang biasa, dan ada sejumlah besar kekuatan Beast Fighting Soul di tubuhnya, ditambah lagi dia dikirim ke sini tepat waktu. Ada penawarnya, Badao sangat bersemangat. Grandmaster Bai Guo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya memiliki pil roh peringkat kelima yang telah saya simpan selama 500 tahun. Itu dapat melindungi hidupnya untuk sementara waktu. Jika dia tidak bertarung dengan orang lain dan dengan tenang memulihkan diri, mungkin dia bisa hidup selama 2 tahun lagi. Feng Feiyun sangat tenang dari awal sampai akhir. Dia sudah mati sekali, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Dia berkata, kamu tidak dapat menemukan banyak pil roh peringkat kelima di seluruh dinasti Jin, mengapa menyianyikannya untuk seseorang yang pasti akan mati. Raja Ilahi secara alami menyesal. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan penerus di usia tuanya untuk mengambil alih gelarnya, tetapi sekarang, dia menemui bencana. Grandmaster Bai Guo, berikan dia pil roh peringkat 5 itu. Anda akan membalas budi yang Anda berhutang kepada saya. Mata Raja Ilahi menjadi sedikit lembab dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ketajaman Raja Ilahi menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menua beberapa ratus tahun hanya dalam sekejap. Dia tidak lagi memiliki gengsi untuk memandang rendah dunia. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Dia telah menaruh semua harapannya pada Feng Feiyun, tapi sekarang, dia telah jatuh dari awan ke tanah. Bab 380 Pada akhirnya, Feng Feiyun masih menelan pil roh peringkat kelima. Darah pembusukan Yama untuk sementara ditekan, tetapi segel Yama di dadanya masih ada. Wajahnya pucat dan sakit-sakitan, dan dia kadang-kadang batuk darah. Seolah-olah dia menderita penyakit kronis. Teman kecil, tetaplah di pagoda dan istirahatlah selama dua tahun ke depan. Jangan khawatir tentang persaingan untuk daftar ratusan pagoda. Ingat, ketika berkelahi dengan orang lain, lebih sabar dan kurang marah. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki dua lebih banyak tahun hidup. Kalau tidak, Sai, Grand Pill Master Bai Guo terus berlanjut, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi Feng Feiyun tenang, tapi dia sudah menyalurkan energi rohnya tanpa niat untuk berhenti. Jika dia kehilangan keberaniannya, lebih baik dia mati. Feng Feiyun bertanya, mengapa kultivasi saya menurun bukannya membaik? Grand Pill Master Bai Guo menjawab, darah pembusukan Yama tidak hanya merusak tubuh Anda, tetapi juga mengikis kultivasi Anda. Dalam dua tahun ke depan, kultivasi Anda akan menjadi semakin rendah sampai semuanya hilang. Pada saat itu, bunga kehidupan akan layu. Zhang Ba Dao, bawa adik laki-lakimu kembali ke Menara Beladiri. Raja Ilahi menutup matanya dan menghela nafas panjang. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam untuk terakhir kalinya sebelum dengan sedih pergi. Feng Feiyun cukup tersentuh. Raja Ilahi jelas merupakan master yang baik. memanggilnya master tidak salah sama sekali. Diracuni oleh racun membusuk Raja Yama, bahkan seorang jenius yang tiada taranya akan menjadi sampah, kehilangan semua nilainya. Namun, Gat King masih memperlakukannya sebagai muridnya sendiri. Tidak hanya dia secara pribadi memperlakukannya, dia bahkan menyianyiakan bantuan, hanya untuk membiarkannya hidup selama dua tahun lagi. Orang lain akan lari dari Feiyun dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Namun, Raja Ilahi tidak melakukan ini. Hanya pada saat ini dia bisa melihat siapa yang benar-benar baik padanya. Siapakah orang munafik itu? Sifat manusia yang berubah-ubah dan sifat dunia yang berubah-ubah. Dia pasti sangat kecewa. Feng Feiyun memandang punggung Raja Ilahi yang sedih dan meratap. Zhang Badao berkata, Saudara muda, kembalilah ke Menara Beladiri bersamaku. Menara Beladiri membuat saya dan guru menahan benteng. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Feng Feiyun telah menyinggung banyak orang. Sekarang dia terluka parah dan tidak bisa pulih, orang-orang itu tidak lagi merasa was-was. Tanpa perlindungan Raja Ilahi, kemungkinan besar dia akan dipermalukan dan dibunuh. Pergi ke Menara Beladiri dan menunggu kematian dengan damai adalah pilihan terbaik. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas niat baik kakak senior, tetapi saya masih memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Dalam dua tahun terakhir ini, saya tidak dapat bersembunyi di Menara Beladiri, atau yang lain aku tidak akan puas bahkan jika aku mati. Kepribadian Zhang Badao eksentrik, dia menghargai persahabatan dan sangat lugas. Setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, dia tidak hanya tidak marah, dia bahkan menamparkan pahannya dan bersorak, Ini adik juniorku, Zhang Badao. Bahkan jika dia mati, dia mati dengan keras dan menjadi pria sejati. Feng Feiyun juga tertawa, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menyeka darahnya dan berkata, Kakak senior, apakah Anda tidak takut dengan darah pembusukan Yamasaya? Saya mendengar bahwa berjalan terlalu dekat dengan saya juga akan membawa bencana. Ekspresi Zhang Badao agak sedih ketika dia berkata, Saya satu-satunya kakak laki-laki Anda, jadi tentu saja saya tidak peduli tentang ini. Bahkan jika ada bencana, saya akan tetap membalasnya. Tapi, ada banyak orang yang dekat dengan Anda di masa lalu, mungkin. Saudara muda, dalam dua tahun ke depan, Anda harus lebih acuh tak acuh terhadap sifat manusia yang berubah-ubah. Jika tidak, Anda akan menemukan bahwa hidup di dunia ini bukanlah hal yang baik. Feng Feiyun mengangguk, Hanya ketika Anda berada di titik terendah Anda, Anda dapat melihat siapa yang benar-benar baik kepada Anda. Feng Feiyun mengeluarkan perintah Raja dan menyerahkannya kepada Zhang Badao sehingga dia bisa memberikannya kepada Raja Ilahi. Perintah ini telah kehilangan nilainya, jadi tidak perlu menyimpannya untuknya. Pada hari ini, berita dengan cepat menyebar ke seluruh pagoda Wansiang, lalu prefektur Grand Selatan, lalu seluruh dinasti Jin. Semua orang tahu bahwa Feng Feiyun diracuni oleh darah pembusukan Yama dan menjadi lumpuh. Saya pikir jenius nomor satu dari dinasti Jin adalah elang dewa yang terbang ke langit setelah kesengsaraan bumi, tetapi dia malah jatuh dari awan. Bahkan Grand Pil Master 100 buah hanya bisa melindungi hidupnya selama dua tahun lagi. Sepertinya putra iblis itu benar-benar lumpuh. Hidup selama dua tahun lagi hanyalah perjuangan di ambang kematian. Ku dengar kultifasinya merosot dan akan menjadi semakin lemah sampai habis dan dia mati. Seorang lumpuh, buang-buang pil roh peringkat lima. Jika aku bisa memiliki pil ini, aku akan bisa berkultifasi ke tingkat Raja Raksasa setengah langkah. Semua orang mendiskusikan masalah Feng Feiyun. Beberapa merasa kasihan padanya sementara yang lain menamparkan meja dan bersorak. Putra iblis itu telah melakukan terlalu banyak hal buruk, ini pembalasan. Para iblis wanita dari Kuil Senluo mengatakan hal yang sama. Belum lama ini, kata-kata, anak iblis, menyebabkan mereka tidak bisa tidur di malam hari atau makan dengan baik. Pada akhirnya, kelima kasim tua itu tidak membuka dekrit kekaisaran dan langsung kembali ke ibu kota. Feng Feiyun telah kehilangan nilainya dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuka dekrit tersebut. Ini seperti lelucon. Banyak orang menertawakan Feng Feiyun di belakang punggungnya. Dia memang dirasuki oleh Dewa Sampar. Kali ini, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Keesokan harinya, Raja Ilahi mengeluarkan pengumuman kepada dunia. Meskipun Feng Feiyun telah diracuni oleh darah pembusukan yama, dia masih penerus Raja Ilahi. Siapapun yang berani menyentuhnya akan melawan Raja Ilahi dan harus terbunuh. Setelah pengumuman Raja Ilahi, semua orang semakin yakin bahwa Feng Feiyun tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dia tidak bisa tumbuh lagi dan menjadi cacat. Hanya dalam satu hari, Raja Ilahi membunuh empat raksasa. Pembunuhannya mungkin mengejutkan dunia. Bagaimanapun, Feng Feiyun sudah menjadi orang mati tanpa ancaman apapun, jadi para pembudidaya yang lebih tua secara alami tidak akan bergerak melawannya. Dia hanyalah sepotong sampah, jadi tidak perlu menyinggung Raja Ilahi untuknya. Tentu saja, apakah pembudidaya yang lebih muda akan bergerak atau tidak adalah masalah lain. Pada akhirnya, bahkan Raja Ilahi tidak dapat mengganggu persaingan antar generasi muda. Feng Feiyun telah membuat banyak musuh di kalangan generasi muda, jadi jalan masa depannya akan sangat sulit. Feng Feiyun meninggalkan pagoda. Sebelum pergi, dia bertemu dengan Jisinu. Dia sama sekali tidak menyebutkan volume 8 seni dan hanya mencoba membujuk Feng Feiyun untuk tinggal di pagoda, tetapi Feng Feiyun dengan bijaksana menolak. Sebelum meninggalkan pagoda, Scholar Heaven Calculating datang untuk mengantarkan Feng Feiyun pergi. Dia juga memeriksa luka Feng Feiyun, tetapi bahkan jenius yang mahat tahu ini tidak tahu metode untuk menyembuhkan darah pembusukan yama. Cendikiawan itu menghiburnya, Saudara Feng, jangan menyerah. Dunia ini luas dan tidak terbatas, dan ada banyak senior mistis yang hidup dalam pengasingan. Mungkin salah satu dari mereka akan dapat menyembuhkan darah pembusukan yama. Feng Feiyun pucat dengan bibir pecah-pecah, tetapi dia dengan tenang tersenyum dan berkata, saya tidak pernah menyerah pada hidup. Bahkan jika saya hanya memiliki dua tahun untuk hidup, saya masih ingin menjalannya sepenuhnya. Scholar Heaven Calculating berkata, menurut perhitungan saya, Saudara Feng dan Ziyu adalah pesaing terkuat untuk tempat pertama dalam daftar pagoda. Namun, kehendak langit tidak dapat diprediksi, dan perubahan aneh seperti itu terjadi. Itu benar-benar di luar harapan saya. Saudara Feng, apa rencanamu setelah meninggalkan pagoda? Feng Feiyun menjawab sambil tersenyum, saya ingin mengambil kembali beberapa barang milik saya. Feng Feiyun mengendarai kereta perunggu dengan cambuk di tangannya. Dia mencambuk punggung kilin saat dia berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi daun-daun berguguran. Daun kuning berkibar di senja. Musim gugur ini agak suram. Scholar Heaven Calculating berdiri di luar pagoda dengan jubah putihnya berkibar tertiup angin musim gugur. Dia melihat kereta itu menghilang ke hutan belantara yang luas dan bergumam pada dirinya sendiri, aku masih tidak bisa melihat takdirnya dan misteri surgawi. Dimanakah jalan di depan? Kereta itu menuju ke selatan. Feng Feiyun duduk di depan gerbong dengan pakaian paling sederhana dan topi bambu untuk menghalangi angin dingin. Dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya yang sakit-sakitan. Tubuhnya sangat lemah dan kadang-kadang batuk darah, tetapi dia masih bersenandung sedikit. Sudah waktunya untuk kembali ke klan Feng. Sebelum aku mati, aku harus mengambil kembali beberapa barang dan membunuh beberapa orang. Kereta tiba di luar hutan pinus. Pandangan ke depan menjadi lebih luas saat sebuah kota kuno muncul di depan matanya. Dia telah meninggalkan wilayah pagoda dan tiba di Splendid County. Kota ini adalah pintu masuk pagoda, dan itu adalah satu-satunya cara untuk masuk atau keluar. Feng Feiyun mengendarai kereta ke kota. Ada banyak pembudidaya di sini, termasuk para murid pagoda yang mengenakan jubah daois putih. Murid-murid ini buru-buru membawa sejumlah besar istana mayat kembali ke pagoda. Mereka masih berjuang untuk daftar ratusan pagoda, tetapi Feng Feiyun telah benar-benar mundur dari pertempuran ini dan akan meninggalkan panggung kehidupan. Di kota ini, Feng Feiyun mendengar banyak diskusi tentang dirinya dan juga mendesah. Mereka semua merasa bahwa dia, Feng Feiyun, telah benar-benar menurun dan tidak bisa lagi kembali ke masa kejayaannya. Putra iblis itu lumpuh total. Tiba-tiba, dua tentara lapis baja dari tentara bela diri ilahi berhenti di depan gerbong. Mereka membawa pedang mereka sambil menunggangi lembu jantan mereka. Jiwa binatang aneh melingkari tubuh mereka saat mereka menatap Feng Feiyun. Salah satu tentara dengan dingin berkata, Feng Feiyun, ikutlah dengan kami. Tidak perlu menunjukkan rasa hormat padanya karena dia sudah cacat. Feng Feiyun mengangkat sudut topinya dan menyeringai, aku tidak menyangka akan dikenali seperti ini. Prajurit lainnya dengan belak-belakan berkata, Jendral Ling kami telah menunggumu selama dua tahun. Jendral Lin, Ling Dong Lai. Feng Feiyun sepertinya tergerak. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pavilion roh yang terbuat dari batu giyok es di sebelah jalan. Dia melihat Dong Lai berdiri di sana dengan sikap bermartabat dengan pedang tergantung di pinggangnya. Dia tampak seperti patung abadi. Orang ini memang keras kepala. Untuk menangkap Feng Feiyun, dia benar-benar menunggu di luar pagoda selama dua tahun tanpa pergi. Sepertinya dia telah membuat janji militer bahwa dia tidak akan kembali sampai dia menangkap Feng Feiyun. Dia benar-benar pria dengan prinsip yang kuat. Dong Lai menatap Feng Feiyun dengan kilatan mematikan di matanya. Dia baru saja menerima jimat giyok dari ibu kota. Tidak perlu membawa Feng Feiyun kembali ke ibu kota, dia bisa langsung membunuhnya di tempat. Ini adalah perintah militer, jadi dia harus mengikutinya. Feng Feiyun secara alami merasakan niat membunuh ini. Dia tiba-tiba merasakan niat membunuh kedua datang dari arah lain. Dia berbalik dan melihat seorang wanita anggun duduk di rumah teh dengan punggung menghadapnya, minum teh. Angin musim gugur berdesir dengan angin dingin. Niat membunuh kedua datang dari wanita ini.